Gemuruh Tebing setinggi 30 ribu kaki segera retak lebih dari 15 ribu kaki. Area retakannya sangat besar, bahkan lebih besar dari bagian atas bangunan. Raja Ki tidak menyerah setelah menghindari serangan itu. Sebaliknya, dia menamparkan tebing itu dengan sekuat tenaga. Dengan dentuman keras, tebing itu meledak sekali lagi. Bahkan sisa ketinggian tebing pun meledak. Kawah yang muncul berada dekat dengan dasar jurang. Pada saat ini, semua cahaya hitam suku hantu neter menyala lagi. Raja Ki yang berada di dalam kawah dengan cepat melompat untuk menghindarinya. Dampak ledakan yang mengerikan memaksa Raja Ki mundur jauh. Sebagian besar cahaya hitam kembali menghantam kawah. Akibatnya, tebing di salah satu sisi jurang itu meledak seluruhnya. Kedalaman ledakan bahkan lebih dalam dari bangunannya sehingga menyebabkan bangunan tersebut semakin terekspos. Setidaknya satu sisi atap yang semula tidak terekspos seluruhnya kini telah terekspos seluruhnya. Tingginya sekitar 3.000 kaki. Artinya diameter atapnya sekitar 70.000 kaki. Bahkan Raja Ki jarang melihat bangunan sebesar itu. Pola naga di atapnya pun semakin lengkap. Hal ini membuat mata Raja Hantu Neter semakin cerah. Melihat Raja Ki telah dipaksa mundur, diputuskan bahwa lebih baik menyerang terlebih dahulu daripada membiarkan Raja Ki mengambil alih gedung itu dengan paksa. Bagaimanapun, mereka memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Akan lebih mudah untuk merebut gedung itu daripada Raja Ki. Segera, Raja Hantu Neter berteriak dalam bahasanya sendiri. Kalian berdua, gali bangunan itu dan bawa pergi. Sisanya, ikut aku untuk menghentikan musuh. Iya. Saat Raja Ki hendak menyerbu ke arah gedung itu lagi, Raja Hantu Neter segera memimpin sembilan bawahannya untuk menghalangi jalan Raja Ki. Sepuluh lampu hitam muncul kembali. Kali ini, tingginya lebih dari 50.000 kaki. Mereka melesat ke depan tanpa pandang bulu seperti gelombang besar di dasar laut. Mereka menembak ke arah Raja Ki. Gemuruh. Gelombang cahaya hitam yang dahsyat tidak hanya menyebabkan kekacauan di dasar laut, tetapi juga di seluruh lautan. Gelombang yang berada ratusan ribu kaki di atas permukaan laut bergejolak. Suara yang dihasilkannya seperti ratapan hantu dan lolongan serigala. Gelombang energi ini memang sangat dahsyat. Bahkan Raja Ki tidak bisa menerobosnya dengan paksa. Dia hanya bisa mundur dengan cepat dan menyerang ketika cahaya hitam sedikit melemah. Namun, dengan cara ini, Raja Ki terpaksa berjarak 100.000 kaki dari gedung. Meskipun 100.000 kaki tidak terlalu jauh untuk ukuran Raja Ki, hal itu memberi banyak waktu bagi suku hantu Neter. Tidak hanya itu, Neter Gosrace tidak menghentikan serangannya setelah melihat hasilnya. Mereka bersiap untuk melakukan hal yang sama lagi. Bahkan Raja Hantu Neter pun menyerah pada gagasan membunuh Raja Ki. Jika Raja Ki benar-benar mati di tangannya, suku hantu Neter akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada suku singa menyala. Terlebih lagi, membunuh Raja Ki sangatlah sulit. Selama mereka bisa menunda Pangeran Ki dan mencegahnya bergegas, bangunan itu pasti akan menjadi milik mereka. Ledakan Sepuluh hantu dunia bawah menyerang lagi, dan dampaknya menyebabkan dasar laut terbalik sekali lagi. Dua hantu dunia bawah terus menggali dari belakang. Untungnya, meskipun istananya sangat besar, namun letaknya sangat rendah. Tingginya hanya sekitar 6.000 kaki. Tak lama kemudian, kedua hantu itu menggali sisi tebing tempat ledakan terjadi. Kemudian, mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menarik bangunan itu keluar dari sisi lain jurang. Ledakan Suara bangunan yang dirobohkan sangatlah keras, tapi itu ditenggelamkan oleh serangan 10 spektre. Pangeran Ki sudah maju ke depan dengan sekuat tenaga, tapi dia tidak bisa menutup jarak di antara mereka. Gemuruh Kedua hantu itu menarik bangunan itu dengan sekuat tenaga, dan di bawah kekuatan-kekuatan tersebut, sisi lain dari patahan itu perlahan-lahan terbuka, dan seluruh bangunan itu benar-benar dipindahkan. Gemuruh Saat bangunan itu perlahan-lahan ditarik keluar dari jurang, pola di atas bangunan itu menyala sedikit demi sedikit. Benar, polanya menyala. Salah satu dari empat naga di luar, Megalosaurus kuning di antara warna merah, hitam, hijau, dan kuning, berangsur-angsur menyala. Tapi bukan itu saja, selain Megalosaurus kuning menjadi lebih terang, bahkan Megalosaurus emas di tengahnya berangsur-angsur menyala. Cahaya tidak muncul di seluruh tubuh Megalosaurus emas. Sebaliknya, itu muncul di kepala Megalosaurus emas. Kepala secara bertahap memancarkan cahaya kemasan, dan khususnya mata secara bertahap bersinar. Saat kepala Megalosaurus emas berangsur-angsur menyala, hal lain terjadi. Di kejauhan, Pangeran Ki, yang terus-menerus menahan serangan gelombang hitam, memasang ekspresi ganas di wajahnya. Namun saat ini, dia tiba-tiba merasakan panas di bagian belakang lehernya. Perasaan ini menjadi semakin jelas, dan secara bertahap menjadi sangat panas. Bahkan dia merasa sedikit tidak nyaman. Tidak diragukan lagi, ini adalah perubahan Luan. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan apa yang sedang dilakukan Luan. Kenyataannya, Luan tidak melakukan apapun. Dia sudah pingsan. Namun, suhu tubuh Luan benar-benar meningkat. Akhirnya, Pangeran Ki merasa hal itu tak tertahankan, dan tekanan yang diberikan padanya bahkan lebih besar daripada gelombang hitam di depannya. Pangeran Ki tidak punya pilihan selain menyerah dalam perjuangan merebut gedung itu. Kalau tidak, rasa panas di belakang lehernya kemungkinan besar akan membunuhnya. Segera, Pangeran Ki memutuskan untuk mengungsi. Setelah melarikan diri dari laut, dia ingin melihat apa yang terjadi dengan Luan. Tapi pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba menyelimuti dirinya. Benar sekali, ini adalah sinar cahaya kemasan yang menyelimuti dirinya dari belakang. Suara mendesing. Pangeran Ki hanya merasakan rasa sakit yang membakar di bagian belakang lehernya tiba-tiba hilang setengahnya. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah panas terik di bagian belakang tubuhnya. Di saat yang sama dengan panas terik, sejumlah besar cahaya kemasan muncul. Cahaya kemasan ini begitu kuat bahkan menghalangi gelombang hitam yang sulit dilawan oleh Pangeran Ki. Terlebih lagi, gelombang hitam sama sekali tidak mampu menghalangi penyebaran cahaya kemasan. Kemanapun ia lewat, ia diusir sepenuhnya tanpa sedikitpun perlawanan. Pangeran Ki sangat terkejut dan buru-buru menoleh untuk melihat ke belakang. Ketika dia melihat ke belakang, seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan dia berdiri terpaku di tanah. Luan Luan telah terpisah dari belakang lehernya dan saat ini sedang berdiri di dasar laut. Namun dia tidak langsung terbunuh oleh tekanan air yang mengerikan di sini. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh cahaya kemasan. Benar sekali, Luan adalah sumber cahaya kemasan, dan juga sumber panas yang terik. Cahaya kemasan itu semakin membesar, berangsur-angsur meluas dari diameter hanya seribu kaki menjadi radius 10 ribu kaki, dan bahkan lebih besar lagi. Kemanapun cahaya kemasan lewat, cahaya hitam akan dikalahkan sedikit demi sedikit. Sepuluh anggota klan Netergos di kejauhan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun sekeras apapun mereka berusaha, mereka sama sekali tidak mampu melawan cahaya kemasan ini. Diselubungi oleh cahaya kemasan bukanlah hal yang baik. Bahkan Putriki yang kuat segera mengalami tekanan yang sangat besar setelah diselimuti oleh cahaya kemasan. Tekanan ini datang dari segala arah dan menekannya dengan keras. Saat ini, sangat sulit baginya untuk bergerak. Dia hanya bisa mengangkat kepalanya untuk melihat Lu'an yang berada di atasnya. Lu'an. Pangeran Ki mengatupkan giginya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk berteriak, bangun. Suaranya tidak lembut, tapi sayangnya, tidak bisa membangunkan Lu'an sama sekali. Mata Lu'an tertutup rapat, lengannya terbuka lebar, seolah dia melayang di tengah cahaya kemasan, seluruh tubuhnya terus-menerus berusaha memancarkan kekuatan. Kekuatan penekannya terlalu kuat, bukan saja Pangeran Ki tidak sanggup menanggungnya, bahkan tubuhnya pun mulai menderita luka-luka. Pangeran Ki tidak pernah menyangka bahwa dia akan disakiti oleh Lu'an. Semua tulang di tubuhnya berderit, dan darah bahkan mulai merembes keluar dari rambutnya yang seputih salju. Pangeran Ki, yang paling dekat dengan Lu'an, berusaha mati-matian untuk melepaskan diri, tetapi apapun yang dia lakukan, itu sia-sia. Setelah mencoba berulang kali, Pangeran Ki berada di ambang keputus asaan. Dia hanya bisa mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Lu'an dan memanggil nama Lu'an berulang kali. Lu'an. Lu'an. Tidak peduli berapa kali dia berteriak, tidak peduli seberapa keras dia berteriak, Lu'an tetap acuh-ta'acuh, seolah dia tidak dapat mendengar apapun dari dunia luar. Di sisi lain, hal yang sama terjadi di belakang suku hantu Neter. Ketika kedua hantu Neter benar-benar menarik bangunan keluar dari lubang yang dalam dan sepenuhnya muncul dari laut, seluruh kepala Megalosaurus emas menjadi sangat terang. Itu juga memancarkan cahaya kemasan yang kuat yang langsung menyelimuti dua belas anggota suku hantu Neter, melumpuhkan mereka. Dua sinar cahaya kemasan menyebar dari dua arah berbeda di dasar laut, memenjarakan begitu banyak pembangkit tenaga listrik di dalamnya. Cahaya kemasan menyebar dengan kecepatan yang tidak cepat atau lambat, dan jarak di antara mereka semakin dekat. Di mata pangeran ki dan hantu Neter lainnya, dua sinar cahaya kemasan perlahan mendekat. Dan akhirnya bersentuhan. Ledakan. Saat dua sinar cahaya kemasan bertabrakan, tidak ada dampaknya. Sebaliknya, mereka segera bergabung bersama, menyebabkan tekanan di dalam cahaya kemasan menjadi lebih terasa. Of. Di dalam cahaya kemasan, pangeran ki segera mengeluarkan seteguk darah. Dua ribu tiga ratus dua. Cahaya kemasan menyatu, dan tekanannya meningkat tajam. Pangeran ki, yang sudah merasa sulit untuk bergerak satu langkah pun, kini dipenjara sepenuhnya. Dia tidak bisa bergerak sama sekali, apalagi dua belas hantu di kejauhan. Di bawah cahaya kemasan, semua hantu terluka. Beberapa di antaranya bahkan mengalami luka parah dan diambang kematian. Namun, cahaya kemasan masih belum menunjukkan tanda-tanda menghilang. Sebaliknya, itu menjadi lebih intens. Cahaya kemasan menjadi lebih menyilaukan. Bangunan dan Luan terus-menerus memancarkan hubungan aneh, menyebar dan menyatu satu sama lain dalam cahaya kemasan. Namun saat cahaya kemasan yang memancar dari gedung itu bergerak menuju. Saat kepala Luan hendak menyelimutinya, perubahan tiba-tiba terjadi. Dalam sekejap, Luan yang awalnya tanpa ekspresi mengerutkan alisnya. Seluruh wajahnya menegang seolah dia sangat gugup. Untayan cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya yang ingin memasuki kepala Luan benar-benar ditolak. Tidak hanya itu, mata Luan juga tiba-tiba menjadi cerah. Berbeda dengan cahaya kemasan yang mengelilingi tubuhnya, mata Luan bersinar dengan cahaya merah terang. Meski cahaya kemasannya menyilaukan, namun tidak bisa menyembunyikan cahaya merah sama sekali. Cahaya kemasan tidak bisa masuk ke tengkorak Luan, yang jelas membuat cahaya kemasan dari gedung itu sangat tidak menyenangkan. Bahkan membuat marah pola emas Megalosaurus di bangunan itu. Segera, cahaya kemasan yang dipancarkan dari gedung menjadi lebih terang, dan tekanannya meningkat tajam. Tiga anggota suku hantu Neter yang paling dekat dengan gedung itu tewas di tempat. Bayangan hitam itu runtuh dan hancur seluruhnya oleh cahaya kemasan. Cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke arah kepala Luan, seolah mencoba menekan cahaya merah di mata Luan. Cahaya kemasan yang lebih kuat memang efektif, sinar merah di mata Luan segera meredup, tapi hanya sesaat. Dalam sekejap, perubahan lain terjadi. Garis emas di dada Luan tiba-tiba menyala. Di saat yang sama, lampu merah di mata Luan menyala lagi, dan bahkan lebih terang dari sebelumnya. Di saat yang sama, Luan membuka matanya. Bukan dunia nyata yang membuka matanya, tapi sumber rasa ilahi Luan yang membuka matanya. Luan segera mengendalikan rasa ilahi di lautan kesadarannya untuk mempercepat dan melonjak menuju lautan kesadarannya. Pada saat yang sama, dia sepenuhnya mi atribut kematian di dalamnya untuk melawan cahaya kemasan di luar. Lampu merah tiba-tiba menjadi lebih kuat, menyebabkan cahaya kemasan yang dipancarkan bangunan menjadi lebih kuat. Bahkan dipenuhi amarah, cahaya kemasan sepertinya menolak aura kematian yang dipancarkan Luan. Megalosaurus emas di atap tampak bergerak, atau mungkin mengeluarkan auman naga. Segera, cahaya kemasan menjadi lebih kuat, mencoba untuk sepenuhnya menekan aura kematian. Indra spiritual Luan melawan dengan sekuat tenaga, melawan cahaya kemasan ini dengan sekuat tenaga, mati-matian menjaga laut kesadarannya, tidak membiarkan cahaya kemasan ini menyerang. Tidak peduli apa tujuan dari cahaya kemasan ini, selama ia ingin memasuki lautan kesadarannya, itu pasti tidak memiliki niat baik. Luan melawan dengan keras kepala, dan cahaya kemasan tidak mampu menjatuhkannya. Ini benar-benar membuat marah pola emas Megalosaurus di atap. Mata emas Megalosaurus tiba-tiba bersinar, memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Di saat yang sama, auman naga bergema di dasar laut. Dalam sekejap, bayangan Megalosaurus emas muncul di dasar laut. Mengaum. Megalosaurus emas sangat besar. Tubuhnya keluar dari atap gedung, berputar ke atas. Tubuhnya yang sangat besar sepertinya tidak ada habisnya. Namun, Megalosaurus emas segera melepaskan diri dari bangunan tersebut. Ini adalah, Megalosaurus emas yang panjangnya pasti lebih dari 10 ribu kaki. Mengaum. Megalosaurus emas mengeluarkan raungan marah, menyebabkan seluruh lautan bergetar. Saat ia muncul, ia seolah-olah telah menjadi penguasa seluruh dunia. Kekuatan penekan yang jauh lebih kuat menyapu lautan. Segera, tubuh Raja Ki bergetar, dan dia benar-benar tertekan ke tanah, terluka parah. Tidak hanya itu, anggota suku Hantu Neter yang paling dekat dengan gedung, selain Raja Hantu Neter, semuanya tewas. Bahkan situasi Raja Hantu Neter sangat menyedihkan, bahkan lebih buruk daripada Raja Ki. Dia terbaring di reruntuhan, hampir tidak bernapas. Kini, nyawa kedua binatang aneh tersebut bukan di tangannya, melainkan di tangan Megalosaurus ini. Setelah Megalosaurus emas muncul, dan setelah mengeluarkan beberapa auman naga, ia segera bergegas menuju Luan, yang berada 100 ribu kaki jauhnya. Dibandingkan dengan Megalosaurus emas raksasa ini, Luan tidak berarti apa-apa seperti setitik debu. Dibandingkan dengan kekuatan lawan, kekuatan Luan jauh lebih rendah daripada ukuran tubuhnya. Namun, saat Megalosaurus emas sudah setengah jalan, sesuatu yang aneh terjadi lagi. Mengaum. Raungan naga yang sangat keras lainnya terdengar, tetapi kali ini, auman naga tersebut tidak datang dari Megalosaurus emas. Sebaliknya, itu datang dari Luan. Tidak. Tepatnya, itu berasal dari benang emas di dada Luan. Di saat yang sama saat naga mengaum, benang emas itu meledak dengan cahaya kemasan yang sangat menyelaukan. Dalam cahaya kemasan ini, seekor Megalosaurus emas yang sangat besar melesat keluar, dan dengan cepat bercokol di kedalaman lautan. Tubuh lebih dari seratus ribu kaki. Itu juga merupakan Megalosaurus emas, dan bahkan terlihat persis sama dengan Megalosaurus yang sedang melaju. Mereka memiliki perawakan dan penampilan yang sama, namun mereka berlari ke arah satu sama lain seolah-olah mereka adalah musuh bebuyutan. Hal ini membuat Megalosaurus emas yang menyerang bergetar hebat, dan ia memandang Megalosaurus emas dengan kaget. Namun apapun yang terjadi, kedua belah pihak harus berjuang. Kedua Megalosaurus emas itu langsung bertarung di kedalaman lautan, saling menjerat dan menggigit. Pertarungan antara dua Megalosaurus emas menjungkir balikan seluruh lautan, dan air laut di sekitarnya setinggi seratus ribu kaki benar-benar kosong. Benar sekali, cahaya bulan bersinar langsung di dasar lautan, dan ini mungkin pertama kalinya lautan disinai oleh cahaya bulan sejak kemunculannya. Namun pertarungan antara dua Megalosaurus emas berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan, mungkin karena keduanya hanyalah ilusi. Semakin banyak luka yang muncul, tubuh mereka menjadi semakin hancur, sosok kedua belah pihak menjadi semakin kabur, dan kekuatan yang dihasilkan dengan cepat melemah. Air laut melonjak kembali, dan bahkan kekuatan penekan di dasar lautan dengan cepat melemah. Tidak hanya kedua Megalosaurus, bahkan cahaya kemasan pun dengan cepat melemah. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, kedua Megalosaurus emas telah menghilang sepenuhnya, dan hanya secercah cahaya kemasan yang menyelimuti dasar lautan yang tersisa. Pada saat ini, kesadaran ilahiluan perlahan-lahan tertutup, dan matanya perlahan-lahan terbuka. Itu benar, dia sudah bangun. Meski ia sangat terkejut dengan pertarungan antara dua Megalosaurus emas, dan juga ingin tahu kenapa Megalosaurus tiba-tiba muncul di benang emas di depan dadanya, kini ada masalah yang lebih serius dan fatal di hadapannya. Masih ada sedikit cahaya kemasan di sekujur tubuhnya, membantunya menahan tekanan air laut di sekitarnya, namun begitu cahaya kemasan ini menghilang, dia akan langsung terbunuh oleh air laut. Apa yang harus dilakukan? Luan mengerutkan kening saat dia melihat Pangeran Ki yang sekarat di dasar lautan. Dengan kekuatannya, dia bahkan tidak bisa menggerakkan tubuh Pangeran Ki. Dia segera mengambil keputusan dan bersiap untuk berenang ke hulu. Cahaya kemasan semakin lemah, dan dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Begitu dia meninggalkan lautan, dia akan segera menyiapkan susunan teleportasi untuk kembali ke Pulau Kehidupan Kematian dan menemukan seseorang untuk menyelamatkan Pangeran Ki. Namun, saat ini, perubahan lain terjadi. Megalosaurus emas di atap gedung yang jaraknya 100 ribu meter sudah redup, dan hampir tidak ada cahaya. Namun saat ini, gambar Megalosaurus kuning menyala, memancarkan cahaya kuning yang kuat. Cahaya ini meledak secara eksplosif, langsung menuju ke Luan. Dengan kekuatan Luan, dia tidak bisa bereaksi atau merasakan cahaya ini sama sekali. Terlebih lagi, cahaya keemasan di benang emas di depan dadanya hampir habis, dan dia tidak bisa menahan cahaya kuning ini sama sekali. Bang! Tubuh Luan bergetar hebat, dan dia segera mengeluarkan seteguk darah. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh cahaya kuning ini. Pukulan berat ini lebih serius daripada serangan apapun yang pernah diterima Luan, dan Luan hampir pingsan di tempat. Kemudian, lampu kuning dengan cepat memendek, dan tubuh Luan dengan paksa ditarik ke arah gedung yang jaraknya seratus ribu meter. Terbungkus lampu kuning, Luan dengan cepat sampai di depan gedung. Ada celah kecil di atap gedung, tapi itu cukup untuk dilewati Luan. Bang! Lampu kuning benar-benar padam, dan Luan tersedot ke dalam gedung, menghilang sepenuhnya dari dasar lautan. Bangunan besar itu berguncang hebat, dan perlahan-lahan melayang ke atas dari dasar lautan. Kemudian, ia bergerak ke kejauhan, semakin cepat, dan dengan cepat menghilang dari dasar lautan. Pangeran Ki, yang terbaring di dasar lautan, menyaksikan pemandangan ini dengan matanya sendiri. Dia ingin membantu, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Pada akhirnya, dia hanya bisa jatuh ke tanah kesakitan, menutup matanya, dan pingsan sepenuhnya. 2303 Dia tidak tahu berapa lama telah berlalu, tapi setidaknya 12 jam telah berlalu sebelum Istana Naga yang bergerak cepat di laut berhenti dan mendarat di dasar laut lagi. Tak hanya itu, Istana Naga juga memancarkan cahaya kuning dan menggali dasar laut di sekitarnya. Istana Naga yang besar memasuki dasar laut dan ditutupi oleh bebatuan di atasnya, sehingga sangat sulit untuk ditemukan. Bagian dalam Istana Naga yang lebarnya 70 ribu kaki dan tinggi 20 ribu kaki sebenarnya adalah ruang yang sangat kosong. Tidak ada pilar, tidak ada dekorasi khusus, atau bahkan pola. Tidak ada mural di dinding Istana Naga, dan itu sangat sederhana. Pada saat ini, Luan sedang berbaring di sudut Istana Naga, menghadap ke dinding tanpa bergerak seolah dia sudah mati. Istana Naga berhenti, dan cahaya kuning secara bertahap muncul di Istana Naga dan dengan cepat menyatu menjadi Megalosaurus besar. Megalosaurus kuning memiliki panjang lebih dari 50 ribu kaki. Ia menempati Istana Naga, dan kepala naga besar itu bergerak menuju Luan. Segera, kepala naga itu berada di depan Luan. Kepala naga itu sebesar gunung, dan Luan sangat kecil. Seolah-olah Megalosaurus bisa membunuhnya dengan satu nafas. Mata kuning Megalosaurus dipenuhi aura ganas. Ia memandang manusia di tanah dan berkata dengan dingin, jika kamu masih ingin berpura-pura mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Tubuh Luan bergetar, lalu dia perlahan bangkit dari tanah dan berdiri di tanah. Mendongak, Luan memandang Megalosaurus kuning dan melakukan kontak mata. Megalosaurus kuning sedikit terkejut saat melihat mata manusia. Harus diakui bahwa dia jauh lebih tenang dari yang dibayangkan. Mata Luan memang tenang, tapi dia sangat gugup. Tiga pertemuan sebelumnya dengan Naga Langit masih terpatri jelas dalam ingatannya. Tak satupun dari mereka yang menunjukkan kebaikan padanya pada awalnya, dan mereka semua ingin membunuhnya. Kali ini, dia menghadapi kepala empat Naga Langit. Selain apa yang terjadi sebelumnya, pihak lain mungkin ingin membunuhnya lebih jauh lagi. Megalosaurus kuning memandang Luan dan menyadari bahwa ia tidak dapat merasakan aura di tubuh Luan. Itu tidak mungkin dalam hal kekuatan, jadi ia bertanya langsung, harta apa yang bisa menyembunyikan auramu begitu dalam. Setelah berpikir sejenak, Luan memutuskan untuk tidak menyembunyikan apapun. Dulu, setiap kali bertemu Naga Langit, Sengoku akan menjadi jimat pelindungnya. Oleh karena itu, dia segera menarik lengan kirinya. Cincin abadi yang tersembunyi. Megalosaurus kuning mengenali artefak abadi ini dan terkejut. Tentu saja, ia tidak menyangka akan berada di tangan manusia. Terlebih lagi, manusia ini berhubungan dengan kekuatan kematian. Mungkinkah Sengoku juga terjatuh? Catat, Megalosaurus kuning berteriak. Pikiran Luan hampir hancur oleh Aoman Naga. Dalam keadaan seperti ini, perlawanan apapun akan sia-sia. Luan sangat kooperatif dan melepaskan cincin berbahaya. Setelah kehilangan perlindungan cincin ilahi tak terlihat, kekuatan garis keturunan di tubuhnya segera dirasakan oleh Megalosaurus kuning. Megalosaurus kuning segera mengerutkan alisnya, dan seluruh wajahnya menjadi ganas. Es dalam, kekuatan kematian, kiabadi, dan, api. Megalosaurus kuning memandang Luan seolah-olah dia bisa mengetahui semua rahasia Luan. Ia berkata, api yang sangat dahsyat. Api ini bahkan lebih dahsyat daripada api naga merah pembakaran langit. Meskipun kata-kata Megalosaurus kuning terdengar seperti pujian, nyatanya nadanya sangat dingin. Semakin banyak ia berbicara, semakin mematikan jadinya. Luan memandang Megalosaurus kuning dengan ekspresi serius dan tidak mengatakan apapun. Kenapa? Tidak ada yang ingin kamu katakan kepadaku. Megalosaurus kuning menatap Luan dengan dingin dan berkata, kamu memiliki kekuatan ini di tubuhmu, tetapi kamu masih bisa mendapatkan tiga potong tulang naga kekaisaran. Meski ketiga saudara laki-laki saya tidak pintar, mereka tidak akan pernah bisa ditundukkan dengan paksa. Terlebih lagi, Anda tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Katakan padaku, bagaimana kamu meyakinkan mereka? Luan memandang Megalosaurus kuning, menarik nafas dalam-dalam, dan akhirnya berbicara. Dia sudah berkomunikasi dengan ketiga naga langit dan mengerti apa yang harus dia katakan. Ia berkata langsung, Sengoku tidak jatuh, tapi dipenjara oleh klan Hachiko. Saya menantu Sengoku dan suami dari putri Sengoku. Itu sebabnya aku punya cincin penyembunyian ini. Saat mendengar dua kata, Sengoku, ekspresi Megalosaurus kuning sedikit berubah. Itu benar-benar menghormati wilayah abadi dan guru abadi. Semuara setelah menyaksikan apa yang telah dilakukan Sengoku selama jutaan tahun terakhir. Ini adalah reputasi yang telah terakumulasi selama satu juta tahun, bukan dalam semalam. Sudah kurang dari 20 ribu tahun sejak kejadian itu. Sengoku tidak berubah meskipun banyak kemunduran dalam jutaan tahun terakhir. Sejujurnya, Megalosaurus kuning percaya bahwa Sengoku tidak berubah. Sengoku tidak berubah, tapi ia telah menerima orang seperti itu sebagai menantunya dan bahkan memberinya cincin penyembunyian. Apa maksudnya ini? Garis keturunan klan Hachiko, kekuatan kematian, dan api yang kuat ini. Bagaimanapun juga, naga adalah naga. Sengoku pasti tahu lebih banyak tentang urusan manusia daripada mereka. Jika diingat dengan benar, ia teringat bahwa ketika guru dewa dan raja naga sedang berbicara, mereka menyebutkan sesuatu tentang api klan Hachiko. Namun, ia tidak terlalu memperhatikannya dan tidak mengingatnya sama sekali, sehingga ia tidak dapat mengingatnya sekarang. Namun, tidak peduli apapun yang terjadi, kekuatan kematian adalah musuh para naga. Tidak ada kompromi. Ia tidak tahu apa yang dipikirkan ketiga bersaudara itu. Bagaimana mereka bisa memberikan tulang kaisar kepada seseorang yang memiliki kekuatan kematian. Itu bahkan belum denap 20 ribu tahun. Apakah otak mereka rusak? Megalosaurus kuning mengerutkan kening. Dibandingkan dengan kekuatan kematian dalam tubuh manusia ini, ini lebih mengkhawatirkan tentang fakta bahwa empat kekuatan yang sangat berbeda dapat muncul dengan begitu lancar dalam garis keturunan yang sama. Sungguh sulit dipercaya. Namun, dibandingkan dengan garis keturunan aneh ini, yang lebih diperhatikan adalah benang emas di dada Luan. Biarkan aku melihat dadamu, kata Megalosaurus kuning dengan suara yang dalam. Tubuh Luan gemetar. Dia secara alami mengingat apa yang telah terjadi sebelumnya, tapi dia tidak ragu-ragu. Dia mengangkat tangannya dan membuka bagian depan kemejanya. Benang emas di depan jantungnya terlihat di istana naga, memungkinkan Megalosaurus kuning untuk melihatnya dengan jelas. Ketika Megalosaurus kuning melihat benang emas, matanya melebar dan dia benar-benar terpana. Seluruh tubuhnya gemetar, menyebabkan seluruh istana naga mengaum. Hati Luan menegang saat melihat ini. Dia selalu mengira benang emas di dadanya ada hubungannya dengan ibunya. Dia tidak pernah mengira kalau itu ada hubungannya dengan naga. Dia dengan jelas melihat apa yang terjadi 12 jam yang lalu. Megalosaurus emas yang kuat muncul dari benang emas di dadanya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Luan. Mungkinkah benang emas itu ada hubungannya dengan Megalosaurus? Jika itu masalahnya, mengapa itu ada di tubuhnya? Melihat ekspresi kaget Megalosaurus kuning, bahkan bisa digambarkan sebagai panik. Hati Luan menjadi semakin gelisah karena apa yang akan terjadi selanjutnya benar-benar tidak bisa ditebak. Raja. Megalosaurus kuning tiba-tiba meraung. Suaranya benar-benar terisak dan penuh kesedihan. Raungan ini langsung mengguncang tubuh Luan. Organ dalam dan darah di tubuhnya bergolak hebat. Seteguk darah mengalir ke mulutnya, tapi dia dengan paksa menelannya. Melihat Megalosaurus kuning yang sedih, hati Luan menjadi semakin berat. Dia sangat khawatir Megalosaurus ini akan membunuhnya. Dia tidak ingin mati, dia pasti tidak ingin mati. Dia tidak berbicara. Dia telah dengan sabar menunggu Megalosaurus kuning berubah. Dia ingin melihat apakah secara bertahap akan menjadi gila atau menjadi tenang dan membuat rencana yang berbeda. Untungnya, Megalosaurus kuning berangsur-angsur menjadi tenang, namun kesedihan dan kemarahan di matanya masih ada. Ia segera berteriak pada Luan, Bicaralah. Kenapa jiwa naga ada padamu? Jiwa naga. Luan tercengang. Jadi benang emas di depan hatinya disebut jiwa naga. Raungan Megalosaurus membuat darah Luan kembali mendidih. Kali ini, dia tidak bisa menahannya sama sekali. Segera, darah mengalir dari sudut mulutnya. Luan mengangkat tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia mengerutkan kening pada Megalosaurus dan berkata, saya telah memiliki benang emas ini sejak saya masih muda. Saya tidak tahu apa itu. Bagaimana saya tahu mengapa benang itu ada pada saya? Melihat manusia, Megalosaurus bisa merasakan usianya saat ini, termasuk kekuatannya saat ini. Tidak mungkin itu ada hubungannya dengan jiwa naga. Namun ketika memikirkan garis keturunan anak ini, ia langsung mengertakkan gigi dan bertanya, apakah orang tuamu memberikannya kepadamu? Orang tua. Luan langsung teringat pada ibu dan ayahnya, yang tidak ingin dia pikirkan. Dia memandang Megalosaurus dan menggelengkan kepalanya. Pada hari aku lahir, ibuku dibunuh oleh ayahku. Aku juga diburu oleh ayahku. Saya tidak pernah tinggal seharipun di klan Hachiko. Demikian pula, saya selalu ingin membalas dendam pada ayah saya. Mengenai benang emas ini, saya tidak tahu apa-apa tentangnya. Megalosaurus menatap Luan seolah ingin melihat apakah manusia ini berbohong. Namun tak lama kemudian, Megalosaurus menarik nafas dalam-dalam, namun matanya menjadi lebih gelisah. Itu tidak penting lagi. Megalosaurus secara bertahap mengangkat kepalanya. Matanya yang besar menatap Luan dan berkata dengan keras, tapi aku harus berterima kasih. Kamu tidak hanya mengumpulkan tiga tulang naga lainnya, kamu bahkan membawa jiwa naga yang tidak aku ketahui. Kaisar Megalosaurus dibangkitkan, itu akan menjadi raja tanpa jiwa. 2304 Kebangkitan Seperti yang diharapkan. Melihat Megalosaurus yang bersemangat, hati Luan benar-benar menjadi tenang. Dia sudah sampai sejauh ini. Setelah mendapatkan tulang naga ketiga, dia telah membayangkan pemandangan ini berkali-kali dan membayangkan begitu banyak kemungkinan. Dapat dikatakan bahwa situasi saat ini sama sekali tidak mengejutkan. Karena itu tidak mengejutkan, maka dia akan mengikuti jalan yang dia pikirkan. Tidak ada gunanya menunjukkan kelemahan. Apakah dia bisa bertahan atau tidak perlu dinegosiasikan. Mata Luan acu-ta-acu saat dia melihat ke arah Megalosaurus dan berkata, sepertinya tebakanku benar. Ketika empat tulang naga digabungkan menjadi satu, Megalosaurus dari masa lalu dapat dibangkitkan. Namun, aku sangat penasaran. Karena Anda dapat bangkit kembali dengan mengumpulkan mereka, mengapa Anda empat naga langit memisahkan empat tulang naga saat itu? Aku tidak menyangka kamu bisa menebak kebangkitan. Megalosaurus tersenyum dan berkata, sepertinya kamu lebih pintar dari yang saya kira. Tidak ada salahnya memberi tahumu. Saat itu, Raja Naga terluka parah dan diambang kematian, dia berinisiatif meledakkan tubuh naganya dan memberikan empat tulang naga kepada kami empat naga langit. Dia memerintahkan kami untuk membawa mereka ke berbagai belahan dunia. Faktanya, tulang naga ini dapat menyerap energi langit dan bumi dengan sendirinya. Setelah sepuluh ribu tahun, mereka dapat diisi ulang dan Raja Naga dapat dibangkitkan. Luan mengangguk sedikit saat mendengar ini, tapi senyuman dingin muncul di wajahnya. Melihat cibiran manusia ini, Megalosaurus mengerutkan kening dan bertanya, apa yang kamu tertawakan? Tidak ada apa-apa. Luan memandang Megalosaurus dan berkata dengan lemah, aku hanya khawatir kamu akan kecewa. Megalosaurus semakin mengerutkan kening dan jantungnya tenggelam. Ia bertanya, apa maksudmu? Berbicara. Luan tidak berniat bersembunyi. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, kamu bisa merasakan api di tubuhku, jadi kamu tahu betapa kuatnya api itu. Garis keturunan di tulang naga telah sepenuhnya dimurnikan oleh apiku. Garis keturunan Raja Naga telah hilang sama sekali dan hanya tulangnya yang tersisa. Raja Nagamu tidak dapat dibangkitkan. Apa? Tubuh besar Megalosaurus bergetar hebat dan langsung berkata dengan marah, kamu berani memurnikan darah naga. Saya tidak punya pilihan. Jika saya tidak memperbaikinya, saya tidak bisa berkultivasi. Luan berkata dengan jujur, saat aku bertemu dengan naga merah yang membakar langit, aku terus menolak tulang naga itu. Itu dipaksakan kepadaku. Itu salahnya? Bukan salahku. Megalosaurus kuning memandang Luan, otot wajahnya bergetar hebat. Namun setelah beberapa tarikan napas, kemarahan ekstrim ini dengan cepat meredah, dan Megalosaurus kuning tiba-tiba tertawa. Ini mengejutkan Luan, dan di saat yang sama, dia sedikit mengernyit. Apa yang Anda tertawakan? Luan bertanya dengan dingin. Nak, menurutmu apakah setelah memurnikan darah naga, kamu dapat mengambil sendiri keempat tulang naga itu dan menikmati manfaat tulang naga kaisar? Megalosaurus kuning memandang Luan, tawanya penuh ejekan, dan berkata dengan keras, pemikiranmu sangat kekanak-kanakan, sangat kekanak-kanakan hingga konyol. Luan semakin mengerutkan keningnya dan berkata, garis keturunannya sudah hilang. Masih bisakah kamu menghidupkan kembali raja naga? Tentu saja tidak. Megalosaurus kuning memandang ke arah Luan dengan nada menghina dan berkata dengan dingin, tapi menurutmu kamu tidak bisa menyempurnakan garis keturunan Megalosaurus dengan sedikit kemampuanmu, bukan? Bas! Lautan kesadaran Luan berdengung, cukup untuk menunjukkan keterkejutannya. Namun dia tetap memaksa dirinya untuk tenang, dan melihat ke arah Megalosaurus dan berkata, jika garis keturunan naga masih ada, itu pasti akan mempengaruhi garis keturunanku, tetapi kultifasiku tidak terhalang, dan garis keturunan naga tidak pernah muncul. Sama sekali. Saya akui api Anda sangat kuat, dan Anda memiliki kemampuan untuk memurnikan darah naga. Megalosaurus memandang Luan dan mencibir, tetapi dengan kemampuanmu, kamu hanya dapat memurnikan darah naga yang dapat kamu lihat, yaitu darah naga pada tingkat dangkal dari tulang naga. Darah naga di tingkat yang lebih dalam masih tersembunyi di dalam tulang naga, dan dengan kekuatanmu, kamu tidak dapat menemukannya sama sekali. Dengan itu, mata Megalosaurus menjadi lebih tajam, dan ia berkata, kalau tidak, menurutmu bagaimana kamu menemukan tempat ini? Bukankah garis keturunan raja naga yang membawamu ke sini? Ledakan. Lautan kesadaran Luan langsung menjadi kosong, dan bahkan tubuhnya bergetar. Kali ini, dia benar-benar panik. Iya. Pertanyaan yang sangat sederhana, kenapa dia tidak menyadarinya? Jika garis keturunan tulang naga kekaisaran benar-benar halus, mengapa tulangnya terasa mati rasa? Mengapa ada reaksi? Ini adalah efek dari darah naga yang tersembunyi di tulang, dan dia tidak menyadarinya. Luan mengerutkan kening, dan mengepalkan tangannya. Dia tidak menyangka bahwa pada akhirnya, dia masih gagal total, dan dia masih belum memahami bencana tulang naga. Dia sudah menduga bahwa raja naga akan dibangkitkan, tapi dia masih dengan bodohnya masuk ke dalam perangkap pihak lain. Hahaha. Hahaha. Melihat Megalosaurus kuning di depannya sambil tertawa puas, hati Luan terasa sangat berat. Namun dia masih belum mau menyerah, dan dia masih berpikir dengan panik. Pasti ada jalan, pasti ada cara untuk melewati musibah ini. Luan tidak ingin melihat ekspresi puas diri Megalosaurus, dan dia berpikir keras. Tapi kali ini, tidak peduli bagaimana dia berpikir, hanya ada satu akhir. Kematian. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya, tidak ada seorang pun. Luan, yang benar-benar tidak berdaya, mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Megalosaurus lagi. Tidak peduli apa, dia tidak ingin ditangkap tanpa perlawanan. Biarpun tidak ada harapan, dia harus berjuang. Ledakan. Mata Luan langsung memerah. Dia mengaktifkan alam Dewa Iblis, dan pada saat yang sama, dia mengaktifkan tiga alam api suci. Ledakan ganda mendorong kemampuannya hingga batasnya. Tidak hanya itu, Luan yang gila langsung mengaktifkan batas alam Dewa Iblis, dan dia mengaktifkannya tanpa batas apapun. Dia benar-benar membuat lubang besar di batasnya, dan dengan gila-gilaan menyerap kekuatan darinya tanpa mempedulikan konsekuensinya. Saat menghadapi kematian, apa yang perlu dikhawatirkan? Ledakan. Oh, Raluan meledak di sudut istana naga, dan kekuatan yang kuat menyapu. Energi kematian yang kaya segera melonjak ke tubuh Megalosaurus kuning, dan Megalosaurus kuning segera mengerutkan kening. Sungguh energi kematian yang sangat kuat. Kemampuan ledakan anak ini jauh melampaui imajinasi Megalosaurus kuning. Megalosaurus memandang manusia itu dengan kaget. Namun, meskipun manusia telah meledak hingga batasnya, dia masih sangat lemah di depan Megalosaurus. Megalosaurus kuning mencibir. Manusia ini seperti semut di matanya. Apakah ledakan semut merupakan sesuatu yang perlu ditakuti? Ledakan. Luan meledak dengan kecepatan penuh, melompat ke arah kepala Megalosaurus kuning. Lengan kanannya berwarna merah tua, dan saat dia melayangkan pukulan, cahaya kemasan tiba-tiba melesat ke arah alis Megalosaurus. Kecepatan lampu merah sangat cepat, tetapi di mata Megalosaurus, kecepatannya sangat lambat. Megalosaurus kuning tidak mengelak sama sekali. Sebaliknya, ia mengangkat cakar depannya untuk memblokir serangan tersebut. Cakar naga raksasa yang panjangnya lebih dari 4.000 kaki jatuh dari langit, langsung menghalangi lampu merah. Fajar yang kuat menghantam cakar naga, tapi tidak bisa memblokir cakar naga sama sekali. Itu ditekan secara langsung, dan cakar naga menyelimuti Luan. Meskipun gerakan Megalosaurus kuning sangat lambat, bagi Luan, gerakannya sangat cepat. Itu sangat cepat sehingga dia tidak bisa mengelak. Dalam sekejap, cakar naga berada di atas kepalanya, menekan kekuatan Fajar. Itu menghantam tubuhnya dengan keras, membantinya ke tanah. Bang! Cakar naga itu menghantam tanah, menciptakan getaran yang sangat besar. Namun, setelah gempa terjadi, terjadi keheningan yang menakutkan. Terjadi keheningan yang mematikan. Megalosaurus kuning mengangkat cakar depannya dan melihat telapak tangannya. Ada bekas luka bakar yang terlihat jelas di tengah telapak tangannya, dan api membakar tubuhnya. Telapak tangannya bersinar, dan cahaya kuning dengan nyala api segera terkelupas. Megalosaurus kuning memandang Luan dengan heran. Jelas ia tidak menyangka manusia ini memiliki kemampuan untuk menyakitinya. Meski hanya sedikit, kekuatan manusia ini sudah cukup untuk dibanggakan seumur hidupnya. Dan sekarang, itu adalah akhir dari kehidupan manusia ini. Megalosaurus kuning menundukkan kepalanya dan memandang manusia yang terbaring di genangan darah. Tubuhnya patah, dan banyak luka yang begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Organ dalamnya hampir hancur karena tamparannya. Bahkan jika manusia itu belum mati dan masih memiliki satu nafas terakhir, itu tidak akan bertahan lama sebelum ia menghilang. Membunuh manusia ini terlalu mudah. Tidak ada rasa pencapaian sama sekali. Latar belakang dan kekuatan manusia ini mengejutkannya. Ada terlalu banyak hal yang tidak dipahaminya. Tapi betapapun terkejutnya, itu tidak sepenting menghidupkan kembali Megalosaurus. Ia tidak mau membuang waktu dan segera mengangkat cakar depannya lagi. Lampu kuning terpisah dari cakar depannya dan menuju ke arah Luan. Lengannya, patah. Kedua lengan Luan dipotong di bagian pangkalnya. Hal ini menyebabkan Luan yang setengah sadar mengerutkan alisnya, tapi nalurinya untuk menahan rasa sakit membuatnya tidak mengeluarkan suara. Lalu, kakinya. Kakinya dipotong, dan anggota tubuhnya terpisah sepenuhnya dari badannya. Tulang Megalosaurus di anggota tubuhnya telah langsung diekstraksi oleh cahaya kuning. Ketika mereka meninggalkan daging Luan, keempat tulang naga itu secara bertahap memancarkan cahaya kemasan dan menunjukkan tanda-tanda kembali ke ukuran aslinya. Saat ini, Luan, yang terbaring di tanah, hanya tersisa kepala dan badannya. Tidak ada perbedaan antara dia dan manusia babi. Melihat pemandangan ini saja sudah membuat orang muntah karena jijik. Pada saat ini, cakar depan Megalosaurus kuning melonjak lagi dan mencapai tubuh Luan. Batang tubuh adalah tulang naga terakhir, tetapi ketika cahaya mencapai batang tubuh, tiba-tiba tulang itu berhenti. Mata kuning Megalosaurus menatap garis emas di dada Luan. Untuk mencegah jiwa naga di garis emas rusak karena pencabutan tulangnya, Megalosaurus kuning memutuskan untuk menghilangkan garis emas dari tubuh manusia terlebih dahulu. Segera, cahaya kuning membentang ke depan dan mencapai dada Luan, menembus otot-ototnya dan memotong otot-otot di sekitarnya sepenuhnya. Namun Megalosaurus kuning terkejut saat mengetahui bahwa garis emas tersebut sepertinya terhubung dengan hati manusia. Tapi ia tidak peduli apakah manusia itu hidup atau mati, dan hanya membuang jantungnya bersama-sama. Desir Di bawah pemotongan lampu kuning, garis emas dan jantung benar-benar terhubung satu sama lain dan secara paksa dikeluarkan dari dada Luan. Meridian dan dagingnya terpotong seluruhnya. Hati Luan dan garis emasnya melayang di udara, berlumuran darah. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Namun, saat ini, perubahan mendadak terjadi. Mengaum Raungan naga yang seakan bergema di laut paling selatan meletus dari lautan. Di saat yang sama, hantu Megalosaurus emas muncul lagi di istana naga. Di saat yang sama hantu naga emas muncul. Ada juga sosok manusia. Dan sosok manusia ini bahkan lebih kuat dari Megalosaurus emas. 2305 Di wilayah laut paling selatan, di dasar-dasar laut yang hancur. Dasar laut dalam radius beberapa ratus ribu kaki telah hancur total. Ini adalah dasar laut dari wilayah laut paling selatan. Kedalaman lautnya lebih dari 15 ribu kaki, dan dasar lautnya sangat keras. Agar tempat ini menjadi seperti itu, sudah jelas apa yang telah terjadi. Saat ini, sesosok tubuh besar tergeletak di dasar laut. Bulunya yang seputih salju melayang mengikuti ombak, menyapu sebagian besar darah dan pasir yang ada di bulunya. Itu adalah ratu ki. Ratu ki tidak sadarkan diri di sini selama 12 jam. Di bawah tekanan cahaya keemasan dan pertarungan antara dua Megalosaurus emas, lukanya terlalu parah. Untungnya, tubuh harimau surgawi sangat kuat, dan dia adalah satu dari sejuta harimau surgawi putih dari harimau surgawi. Ditambah dengan kekuatannya yang besar, dia berhasil bertahan hidup. Tubuhnya yang besar bergetar, dan ratu ki perlahan membuka matanya. Dia sangat kelelahan. Laut pengetahuannya berangsur pulih, dan matanya berangsur-angsur dipenuhi cahaya. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar seolah dia teringat sesuatu. Dia buru-buru berjuang untuk bangkit dari tanah. Menahan luka dan rasa sakitnya, ratu ki terbang menuju lubang yang lebih besar yang berjarak 100 ribu kaki. Segera, dia sampai di tepi lubang. Tubuhnya bergetar, dan dia benar-benar terpana. Tidak ada apapun di sini, tidak ada nether gos rache, tidak ada bangunan. Faktanya, di bawah tekanan kuat yang telah melukai ratu ki secara serius dan hampir membunuhnya, hantu nether biasa akan mati. Sebagai badan energi, mereka akan runtuh tanpa meninggalkan mayat. Adapun raja hantu nether, bukan karena tubuhnya lebih kuat dari ratu ki, tetapi karena ia dapat bertransformasi sebagai tubuh energi. Ia dengan cepat mengecilkan tubuhnya dan bersembunyi di bebatuan, mengurangi sebagian besar kekuatan penindasannya. Namun meski begitu, ia masih terluka parah. Setelah bangunan-bangunan itu terbang, ia mempertaruhkan nyawanya untuk melarikan diri. Belum lagi membunuh ratu ki, ia bahkan tidak berani tinggal lebih lama lagi. Jadi, pada saat ini, dasar laut di mata ratu ki kosong. Tidak ada apapun selain puing-puing. Tidak ada bangunan, tidak ada luan, tidak ada apa-apa. Ratu ki benar-benar tercengang. Hilangnya bangunan sekuat itu mengingatkannya pada kastil yang menghilang saat dia menangkap luan. Dia tidak dapat menemukan kastil itu sebelumnya, jadi bagaimana dia bisa menemukan bangunan sekuat itu kali ini. Ratu ki segera bergerak, menyeret tubuhnya yang terluka parah keluar dari laut dan bergegas menuju permukaan. Asteris boom, asteris. Suara keras terdengar saat tubuh besar pangeran ki keluar dari laut. Saat ini, langit telah sepenuhnya cerah. 12 jam yang lalu telah berubah dari malam menjadi fajar. Pangeran ki tidak berani berlama-lama. Dia dengan cepat membentuk formasi teleportasi, berubah menjadi bentuk manusia, dan memasukinya untuk pergi. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. 8 benua kuno, kota es dan api. Arai teleportasi tiba-tiba muncul di dalam kediaman tuan kota. Susunan teleportasi ini terletak di dalam wilayah pribadi klan lu. Selanjutnya, sesosok tubuh terhuyung keluar. Itu adalah pangeran ki. Dia baru mengambil beberapa langkah ketika sesosok tubuh tiba-tiba muncul di hadapannya. Pangeran ki mengangkat kepalanya untuk melihat wanita kuat di depannya. Dia secara alami pernah melihatnya sebelumnya dan mengingatnya. Itu benar-benar yu erong. Tujuh putri klan lu berada di bawah tanah. Begitu pula yu erong. Dia segera muncul setelah merasakan aura pangeran ki. Hati yu erong menegang ketika dia melihat pangeran ki mengeluarkan banyak darah karena luka-lukanya. Tidak perlu menyebutkan kekuatan pangeran ki. Bahkan yu erong tidak berani mengambil kesimpulan. Siapa yang bisa melukai pangeran ki sedemikian rupa? Mungkinkah, seseorang dari klan Hachiko? Keduanya awalnya adalah anggota aliansi hidup dan mati. Wajar jika mereka saling membantu. Yu erong segera mendukung pangeran ki dan bertanya, apa yang terjadi? Di mana istri luan, pangeran ki mengerutkan kening, menahan rasa sakitnya, dia bertanya, di mana mereka? Pangeran ki bisa dipercaya. Yu erong segera berkata, ikuti aku. Segera, yu erong membawa pangeran ki ke ruang bawah tanah wilayah pribadi. Tujuh putri terkejut saat melihat pangeran ki terluka. Mereka tidak pernah membayangkan pangeran ki akan terluka dengan kekuatannya. Namun, tujuh putri segera menyadari bahwa luan bersama pangeran ki. Jika sesuatu terjadi pada pangeran ki, mungkinkah luan juga? Wajah Liu Yi langsung memucat. Dia buru-buru berlari ke arah pangeran ki dan bertanya dengan cemas, di mana luan? Melihat penampilan Liu Yi yang cemas, pangeran ki menyalahkan dirinya sendiri. Namun, dia yang selalu berani mempertanggungjawabkan perbuatannya, langsung berkata, kami bertemu dengan tulang naga terakhir, namun terjadi perkelahian. Saya terluka parah dan tidak sadarkan diri. Luan dibawa pergi oleh gedung itu. Sudah 12 jam. Apa? Tujuh putri klan Liu dan Yue Rong berseru serempak. Tubuh mereka bergetar hebat. Aku baru saja bangun, jadi aku datang mencarimu. Pangeran ki mengatupkan giginya dan berkata, bukankah Fuyu yang menemukannya terakhir kali? Cepat beritahu Fuyu. Katakan saja padaku di mana dia berada. Aku akan pergi dan menyelamatkannya. Tujuh putri terbakar rasa cemas. Yue Rong juga sama. Yue Rong segera melihat ketiga istri Luan dan berkata, kamu akan menemukan klan Fu. Ketiga putri terkejut dan wajah mereka menjadi pucat. Entah itu Luan atau Fuyu, mereka dengan jelas telah memberitahu tujuh putri bahwa apapun yang terjadi, mereka tidak diizinkan pergi ke wilayah klan Fu. Liu Yi menggelengkan kepalanya dengan susah payah. Seseorang harus tahu seberapa besar tekanan untuk menggelengkan kepalanya saat ini. Terakhir kali, Fuyu yang datang mencari kita, kata Liu Yi gugup sambil mengepalkan tinjunya. Aku yakin kali ini, Fuyu pasti akan tahu. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Di tengah delapan benua kuno, di puncak tertinggi, Gunung Dewa Langit. Pada saat ini, di istana di puncak Gunung Dewa Langit, beberapa murid menghalangi jalan seorang wanita, mencegahnya melangkah lebih jauh. Wanita itu tidak lain adalah Fuyu. Wajah cantiknya serius. Melihat orang-orang yang menghalangi jalannya, Fuyu berkata dengan dingin, ada sesuatu yang ingin kukatakan padanya. Mengapa kamu tidak memberitahunya? Ini, para murid merasakan sakit kepala. Jika orang lain berani menyebut Dewa Surga seperti itu, mereka pasti sudah bermusuhan. Namun, penampilan Fuyu terlalu cantik. Mereka tidak punya nyali untuk marah. Terlebih lagi, bahkan di depan tuannya, Fuyu selalu berbicara seperti ini. Karena tuan mereka tidak mengatakan apapun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tuan Mudafu, bukannya kami tidak ingin memberitahunya. Salah satu dari mereka menasihati dengan sabar, hari ini, tuan kami telah memerintahkan kami untuk tidak bertemu siapapun. Bahkan kami tidak diperbolehkan melangkah satu langkah pun ke puncak surga. Ini adalah perintah kematian. Jika kami tidak patuh, kami akan langsung dieksekusi. Kami juga ingin hidup dengan baik. Tuan Mudafu, mohon jangan mempersulit kami. Perintah kematian. Fuyu semakin mengerutkan kening. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah awan. Tampaknya hari ini berhubungan dengan apa yang disebut takdir. Aku tidak akan pergi ke puncak surga. Fuyu memandang orang-orang di depannya dan berkata, saya akan menunggu di sini. Apakah ada masalah? Para murid saling memandang. Memang benar, Dewa Surga tidak memerintahkan mereka untuk tidak menunggu di sini. Melihat mata dingin Fuyu, mereka benar-benar tidak berani menolak. Kalau tidak, jika Fuyu mencoba memaksa masuk ke puncak surga, nyawa mereka akan berada dalam bahaya. Karena Tuan Mudafu ingin menunggu, maka tunggulah di sini. Salah satu dari mereka berkata tanpa daya. Namun, mereka tidak berani pergi. Mereka berdiri di halaman dan memandang Fuyu kalau-kalau dia tiba-tiba berubah pikiran. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Saat ini, di puncak surga. Dewa surga berdiri di atas batu besar di titik tertinggi. Matanya cerah saat dia melihat ke arah selatan. Seolah-olah dia bisa melihat semuanya. Hari ini, dia benar-benar tidak ingin bertemu siapapun. Ini karena apa yang terjadi sekarang sangatlah penting baginya dan bagi dunia. Dia ingin melihat semuanya dengan matanya sendiri. Dia ingin melihat hasilnya dengan matanya sendiri. Dia ingin melihat bagaimana takdir menentukan pilihannya setelah lebih dari 10 ribu tahun. Jika ada murid di puncak surga, mereka pasti akan terkejut karena dewa surga bisa begitu gugup. Dewa surga telah berdiri di sini selama 12 jam. Dia belum bergerak sejak memasuki puncak surga. Baru saja, alisnya perlahan mengendur. Namun, tiba-tiba mereka berkerut lagi. Saat melihat Megalosaurus emas dan sosok manusia muncul, puncak dewa surga menjadi tegang. Matanya menjadi sangat serius dan bahkan sedikit gugup. Dia tidak melihat ke arah Megalosaurus emas. Sebaliknya, dia menatap sosok manusia itu. Dewa puncak surga secara bertahap mengepalkan tinjunya. Kemudian, dewa surga perlahan berbicara. Aku benar-benar tidak menyangka, suara puncak dewa langit terdengar sangat berat. Sudah lama sekali. 2306. Di wilayah laut paling selatan, Auman naga bergema di seluruh wilayah laut. Semua ras yang mendengarnya kaget dan bingung. Suara tersebut tidak hanya muncul di wilayah laut paling selatan, bahkan pulau naga di luar wilayah laut paling selatan pun dapat mendengarnya dengan jelas. Semua Megalosaurus gemetar saat mendengar suara itu. Mereka berhenti berkelahi dan mencari kemana-mana. Raungan naga ini mengguncang seluruh wilayah laut, tapi ini semua hanyalah masalah luar. Saat ini, di istana naga yang tersembunyi di bawah laut, semuanya masih berjalan. Raungan naga berhenti, dan hantu Megalosaurus emas muncul, menempati hampir setengah dari istana naga. Megalosaurus kuning yang awalnya menempati lebih dari separuh istana naga menyusut dengan cepat, berubah menjadi Megalosaurus yang panjangnya hanya 2 ribu kaki. Di hadapan Kaisar Megalosaurus, semua Megalosaurus harus sujud, termasuk 4 naga surgawi. Itu benar. Pada saat ini, di istana naga, adalah pemimpin dari semua naga, keberadaan tertinggi dari semua binatang, Kaisar Megalosaurus. Seluruh tubuhnya berwarna emas, dan meskipun itu hanya hantu, itu memberi orang perasaan mulia yang tidak dapat mereka lihat secara langsung. Di bawah sinar keemasan, semua binatang akan sujud, dan tidak ada binatang yang bisa menolak keagungan Kaisar Megalosaurus. Di samping kepala naga Kaisar Megalosaurus, sesosok tubuh berdiri di langit istana naga, dengan tangan di belakang punggung. Ini adalah seorang laki-laki, seorang laki-laki yang juga merupakan hantu. Dia mengenakan pakaian merah, warnanya sama dengan api suci sembilan surga, atau sepertinya api suci sembilan surga menyala di sekujur tubuhnya, membentuk jubah api untuknya. Pria itu terlihat sangat muda, sekitar 30 tahun dari penampilannya, namun auranya sangat mantap, dan matanya seolah telah melihat semua perubahan dunia. Ini adalah sepasang mata yang hanya bisa terbentuk setelah melalui banyak bencana besar. Hanya sepasang mata ini saja sudah cukup untuk memberikan tekanan tanpa akhir kepada orang-orang. Pria itu berada pada level yang sama dengan kepala naga, tetapi Kaisar Megalosaurus tidak peduli, seolah-olah ini adalah sesuatu yang harus dilakukan. Di kejauhan, Megalosaurus kuning dikejutkan dengan pemandangan ini, namun tidak berani bertanya apapun. Ia segera bersujud di hadapan Megalosaurus emas dan berkata dengan lantang, delapan naga kuning menyambut Raja Naga. Kaisar Megalosaurus memandang kedelapan naga kuning dan mengangguk sedikit, tapi tidak mengatakan apapun. Saat ini, sosok di sampingnya bergerak. Ia berbalik dan melihat ke arah Luan yang telah berubah menjadi manusia babi di sudut. Ia kemudian melihat keempat tulang naga yang melayang di udara dan hati Luan. Matanya yang tenang menegang dan seluruh istana naga menjadi sangat menindas. Pria itu mengangkat tangannya, dan semua tulang naga yang melayang di udara bergetar dan terbang menuju tubuh Luan, termasuk jantungnya. Melihat hal tersebut, kedelapan naga kuning itu langsung gemetar dan dengan marah berkata, jangan sentuh tulang naga itu. Pria itu tiba-tiba menoleh dan melihat kedelapan naga kuning. Matanya bertemu dengan delapan naga kuning. Segera, delapan naga kuning itu bergetar hebat dan tubuh besar mereka langsung membeku. Seolah-olah mereka telah kehilangan keberanian untuk melawan, dan seolah-olah mereka telah kehilangan seluruh kekuatan mereka, mereka tidak dapat bergerak sama sekali. Ini adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh Kaisar Megalosaurus untuk menekan mereka. Bagaimana manusia ini melakukannya? Pria itu hanya melirik kedelapan naga kuning dan menekan mereka sepenuhnya. Dia menoleh dan menatap Luan lagi. Dia menyambungkan kembali keempat tulang naga itu ke anggota tubuh Luan yang patah dan pada saat yang sama mengembalikan jantung Luan ke dadanya. Kemudian, pria itu mengangkat tangannya dan seketika, lampu merah menyelimuti tubuh Luan. Tidak hanya delapan naga kuning yang menyaksikan pemandangan ini, tetapi bahkan Kaisar Megalosaurus pun memperhatikan apa yang dilakukan pria itu. Tanpa ragu, Kaisar Megalosaurus mengira manusia di tanah sudah mati. Apakah ada cara untuk menyelamatkannya? Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di ruang gelap, Luan perlahan membuka matanya. Penglihatannya sedikit kabur saat dia melihat sekeliling. Di mana saya? Saat ini, tubuh Luan bergetar hebat. Dia menemukan bahwa tidak ada tanah di bawah kakinya, dan dia tidak dapat melihat tanah. Tubuhnya melayang ke depan, dan ada banyak orang seperti dia di udara ke segala arah. Segera, Luan memikirkan sesuatu. Jalan menuju dunia bawah. Ini adalah adegan yang persis sama yang dia temui ketika dia bertarung dengan orang lain untuk menyelamatkan Han Ya di kota perbatasan tengah. Ini berarti dia sudah mati. Pada saat itu, tuannya lah yang membawanya pergi dari dunia bawah dengan paksa. Tapi apa yang harus dia lakukan kali ini? Fuyu, Yao, kecantikan yang, Liu Yi. Balas dendam pada ibunya. Dan apa yang dia janjikan pada tuannya? Masih banyak hal yang harus dia lakukan. Bagaimana dia bisa mati di sini? Bagaimana dia bisa? Luan berjuang keras, tapi apapun yang dia lakukan, dia tidak bisa melepaskan diri dari belenggu tak kasat mata di sekitarnya. Belenggu itu membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa bergerak maju. Apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia lakukan? Luan mengertakan gigi. Dirinya saat ini berbeda dari dirinya di masa lalu. Entah itu kekuatan atau pengetahuannya, ada perbedaan besar. Dia dengan cepat menenangkan dirinya dan menganalisis. Semuanya punya alasan. Semuanya bukanlah keberadaan yang kosong. Luan adalah orang yang percaya pada takdir, jadi dia sama sekali tidak percaya pada reinkarnasi. Situasi saat ini harus dapat dijelaskan. Kalau tidak, bagaimana tuannya menyelamatkannya saat itu? Gurunya juga tidak percaya pada dewa manapun. Pasti ada alasannya. Luan dengan cepat berpikir. Jika wujudnya saat ini adalah akal ilahi, maka dia seharusnya mampu memobilisasi aura kematian di tubuhnya. Aura kematian mungkin bisa mempengaruhi kekuatan yang mengikatnya. Tapi bagaimanapun juga, Luan pasti akan melakukannya. Luan segera mengertakkan gigi. Seluruh tubuhnya mengerahkan kekuatan hingga matanya tegang. Pada saat ini, pemandangan ajaib muncul. Lampu merah? Lampu merah energi kematian benar-benar mulai memancarkan cahaya dari tubuhnya. Namun yang berbeda dengan masa lalu adalah seiring dengan munculnya lampu merah, jejak kabut hitam mulai muncul di sekujur tubuhnya. Meski hanya jejak, itu pasti nyata. Melihat kabut hitam ini, Luan tercengang. Tapi dia tidak peduli. Apapun yang terjadi, dia tidak bisa mati. Dia tidak berhenti mendorong energi kematian di tubuhnya. Namun, pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Bas! Suara yang tidak terlihat muncul di sekelilingnya. Cahaya putih di sekelilingnya bersinar terang. Cahaya yang kuat sepenuhnya menekan energi kematian di tubuhnya dan menariknya berhenti di ruang gelap. Melihat cahaya di sekelilingnya, tubuh Luan bergetar hebat. Matanya membelalak tak percaya. Ini adalah adegan ketika tuannya menyelamatkannya. Mungkinkah, tuannya menyelamatkannya lagi? Tanpa memberinya waktu untuk berpikir, tubuhnya langsung ditarik kembali. Tubuhnya bergerak mundur dengan cepat di ruang gelap, membentuk kontras yang sangat besar dengan orang-orang yang bergerak maju di ruang gelap hingga dia benar-benar melarikan diri dari ruang gelap. Bang! Saat Luan meninggalkan ruang gelap, dia kehilangan kesadaran lagi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di bawah dasar laut selatan yang ekstrim, di Istana Naga. Di sudut, Luan, yang diselimuti lampu merah, tiba-tiba gemetar. Lalu jantung di dadanya mulai berdetak lagi. Anggota badan dan tulang naganya bergabung kembali. Pembuluh darah dan otot yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti tulang naga dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, memulihkan tubuhnya. Di kejauhan, delapan naga kuning kaget melihat pemandangan ini. Mereka bahkan tercengang. Bahkan Kaisar Megalosaurus di samping pria itu tersentak dan memutar kepala naganya untuk melihat pria di udara. Kamu, lebih kuat dari yang kukira, kata Kaisar Megalosaurus dengan suara yang berubah-ubah. Pria itu menarik tangannya dan menoleh untuk melihat Kaisar Megalosaurus. Dia berkata, kamu belum melupakan apa yang kamu janjikan padaku di masa lalu, kan? Tentu saja tidak, kata Kaisar Megalosaurus. Kamu membantuku, jadi aku secara alami akan membantumu. Delapan naga kuning di kejauhan tidak tahu apa yang Raja Naga bicarakan dengan pria ini. Mereka belum pernah melihat pria ini sebelumnya. Saat ini, mereka melihat cahaya kemasan di sekitar Kaisar Megalosaurus menjadi lebih terang. Ia bahkan menyelubungi manusia di sudut. Saat cahaya kemasan melonjak ke arah manusia, sosok Kaisar Megalosaurus menjadi semakin ilusi. Hal ini mengejutkan delapan naga kuning dan mereka berteriak dengan cemas, Raja Naga. Kaisar Megalosaurus menoleh untuk melihat delapan naga kuning. Mata perubahannya dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Cahaya kemasan bersinar dan melesat tepat di antara alis delapan naga kuning. Bang! Delapan naga kuning itu gemetar. Segera, pemandangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak mereka. Wajah delapan naga kuning menjadi semakin terkejut, dan tubuh mereka mulai bergetar hebat. Banyak hal yang bahkan tidak mereka ketahui muncul di benak mereka. Mereka tidak pernah mengira bahwa banyak hal akan terjadi di masa lalu. Sulit bagi kalian semua untuk melindungiku selama ini. Kata Kaisar Megalosaurus, naga tidak akan binasa. Aku juga berjanji kepadamu bahwa naga akan bangkit kembali. Mendengar perkataan Kaisar Megalosaurus, delapan naga kuning itu bergetar hebat. Mereka tampak menangis dan mengangguk dengan berat. Pada akhirnya, bahkan kepala naga Kaisar Megalosaurus menghilang dan menyatu menjadi garis emas di depan dada luan. Saat Kaisar Megalosaurus menghilang, hanya sosok manusia yang tersisa di udara. Pria itu memandang luan yang berada di pojok. Matanya dipenuhi dengan antisipasi. Dia menarik napas dalam-dalam dan menoleh untuk melihat delapan naga kuning di kejauhan. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, kirim muridku kembali ke daratan. Saat dia berbicara, tubuh pria itu menghilang. Seperti Kaisar Megalosaurus, ia juga mengalir ke garis emas di depan dadanya. 2307. Delapan benua kuno, Gunung Dewa Langit. Di bawah puncak surga, Fuyu masih menunggu di sana. Dia tidak pergi. Pada saat ini, semua murid gemetar dan bergerak menuju puncak surga. Segera, hanya Fuyu yang tersisa di halaman. Fuyu mengerutkan kening melihat adegan ini. Jelas sekali bahwa Dewa Surga telah memberi perintah kepada orang-orang ini. Apakah terjadi sesuatu? Fuyu ragu apakah dia harus menerobos masuk atau tidak. Dewa Surga pasti tahu bahwa dia masih di sini. Setelah beberapa nafas, Fuyu mengambil keputusan dan terbang ke depan. Kehidupan Luan lebih penting dari apapun. Namun, saat Fuyu terbang ke ujung halaman, murid lain tiba-tiba muncul dan menghalangi jalan Fuyu. Tuan Mudafu, murid itu menghentikan Fuyu dan berkata, Dewa Surga memerintahkanmu untuk meninggalkan tempat ini. Fuyu mengerutkan kening. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, murid itu berbicara lagi. Dewa Surga juga mengatakan bahwa takdirnya semakin jelas. Tuan Mudafu, Anda tidak perlu khawatir, kata murid itu dengan serius. Fuyu mengangkat kepalanya dan melihat ke puncak surga. Dia telah mendapatkan jawaban yang dia inginkan. Dia tidak ingin tinggal di Gunung Dewa Langit lagi. Dia segera pergi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di laut paling selatan, di sebuah pulau berukuran sedang. Di tepi pantai, sesosok tubuh sedang tergeletak di atas pasir lembut. Sinar matahari pagi begitu hangat hingga terasa senyaman belayan. Itu bukan orang lain. Itu adalah Luan. Pada saat ini, tubuh Luan pada dasarnya telah pulih. Anggota tubuhnya yang dipotong semuanya sembuh. Tidak ada luka yang terlihat. Bahkan lubang di dadanya yang menuju ke jantungnya telah hilang. Selain wajahnya yang pucat, dia sepertinya tidak memiliki masalah apapun. Wajahnya yang pucat karena kehilangan banyak darah. Dia juga bisa pulih secara perlahan. Itu bukan masalah besar. 15 menit kemudian, hari sudah hampir tengah hari. Luan, yang sedang berbaring di pantai, tiba-tiba bergerak. Dia gemetar dan perlahan membuka matanya. Cahaya yang menyilaukan membuat Luan sulit membuka matanya. Namun, dia berusaha untuk berbalik dan berlutut di tanah. H.H. Luan terengah-engah. Saat penglihatannya berangsur pulih, dia melihat pasir di depannya dan merasakan sensasi yang tepat di tubuhnya. Tiba-tiba tubuhnya bergetar hebat. Apalagi saat dia melihat anggota tubuhnya masih ada, dia menggunakan kepalanya untuk menopang dirinya di tanah, mengangkat tangannya untuk melihat telapak tangan dan kakinya, dan berteriak kegirangan. H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H... Teriakan Luan bergema di seluruh pulau. Dia jatuh ke pantai dan terus berguling-guling. Air mata mengalir di wajahnya saat dia berteriak. Ini adalah kegembiraan terlahir kembali setelah bencana. Ini adalah kegembiraan melihat diri sendiri utuh. Tubuh Luan masih sangat lemah, tapi itu hanya kekurangan energi. Selama dia beristirahat, dia secara bertahap akan menambah kekuatannya. Dia segera berhenti berteriak dan menenangkan dirinya. Dia takut keluarganya akan khawatir, dan dia juga khawatir dengan kehidupan pangeran Ki. Dia buru-buru bangun dan bersiap untuk menyiapkan susunan transportasi. Namun, ketika dia duduk sepenuhnya, tubuhnya gemetar, dan dia melihat ke arah laut di depannya. Di ujung pantai, ada seseorang yang berdiri di tepi laut sambil memandangi laut. Luan menatap kosong, mungkinkah orang ini menyelamatkannya? Luan buru-buru berdiri, bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia hanya bisa berlari di pantai dalam kondisi lemah. Untungnya, pantainya tidak terlalu besar, dan dia segera sampai di depan orang ini. Namun, ketika Luan datang ke sisi orang ini dan melihat penampilannya, tubuhnya bergetar lagi. Orang ini memiliki dua tanduk naga kuning di kepalanya. Kebanyakan binatang mistis akan mempertahankan sejumlah karakteristik aslinya. Ditambah dengan kejadian sebelumnya, identitas orang ini sudah jelas. Ekspresi Luan tampak serius. Dia belum mati, artinya Megalosaurus ini tidak melukainya. Sebaliknya, hal itu malah membawanya keluar. Dia tahu bahwa pihak lain telah menggali anggota tubuh dan hatinya. Saat itu, dia dalam keadaan setengah sadar dan bisa merasakan sakitnya dengan jelas, tapi bagaimanapun juga, hasilnya bagus. Menarik nafas dalam-dalam, Luan memandang Megalosaurus, menangkupkan tangannya, dan berkata, Senior, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Suaranya menyebar ke seluruh pantai. Megalosaurus menoleh untuk melihat Luan. Matanya sangat tenang, tapi ada terlalu banyak emosi rumit dalam ketenangan itu. Kamu masih belum tahu namaku kan? Suara Megalosaurus sangat pelan, bahkan sedikit bersahabat. Ini sangat berbeda dari sebelumnya. Akulah yang terakhir dari empat naga langit yang pernah kamu lihat, naga kuning kedelapan. Luan terkejut. Dia merasa pihak lain tidak punya niat buruk, jadi dia benar-benar lega. Dia menangkupkan tangannya lagi dan berkata, Junior Luan menyapa senior. Luan, naga kuning kedelapan menganggup dan berkata, Luan, itu nama yang bagus. Aku akan mengingatmu. Melihat naga kuning kedelapan, Luan sangat penasaran. Dia bertanya, Senior, apakah kamu tidak akan mengambil tulang naga di tubuhku? Tidak. Naga kuning kedelapan berkata, hayalanku saat itulah yang menyebabkan begitu banyak hal terjadi. Raja naga telah membuka jalan, dan akan ada hasil yang lebih baik. Dan misiku, juga sudah berakhir. Mendengarkan kata-kata naga kuning kedelapan, Luan mendengar perubahan dan, harapan yang tak ada habisnya. Aku minta maaf atas perbuatanku padamu sebelumnya. Aku harap kamu tidak mengingatnya. Naga kuning kedelapan memandang Luan dan berkata, aku sudah memberimu tengkorak terakhir. Sedangkan untuk naga, aku harap kamu bisa memimpin mereka menuju kebangkitan. Mungkin naga masa kini sangat berbeda dari sebelumnya, dan mereka tidak bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat. Namun, percayalah bahwa mereka bisa mendapatkan pencerahan. Jangan menyerah pada mereka dan biarkan mereka memberikan kontribusi yang seharusnya mereka berikan. Kontribusi. Luan tercengang. Jelas sekali, dia tidak tahu apa yang dibicarakan pihak lain. Namun, jika pihak lain tidak mengatakan apapun, Luan tidak akan bertanya. Pihak lain dengan murah hati memberinya tulang naga terakhir, yang cukup membuatnya merasa bersyukur. Dia menganggup dan berkata, saya akan melakukan yang terbaik. Pada saat ini, Luan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia segera melihat ke arah naga kuning kedelapan dan bertanya, senior, tahukah Anda bagaimana saya hidup kembali? Naga kuning kedelapan memandang Luan, tapi pada akhirnya, dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Tiba-tiba, naga kuning kedelapan melompat dan terbang ke angkasa. Luan buru-buru melihat ke atas, hanya untuk melihat sosok itu dengan cepat berubah menjadi tubuh utama yang sangat besar. Megalosaurus kuning menempati langit, menutupi laut di sekitarnya dengan warna kuning. Namun tubuh Megalosaurus ini hanyalah ilusi dan bukan tubuh nyata. Luan melihat pemandangan ini. Saat dia terkejut, dia menemukan bahwa cahayanya meredup dengan cepat, dan seluruh ilusi menjadi semakin lemah dan kabur. Namun, naga kuning kedelapan tidak peduli. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan auman naga yang sangat berirama di langit, seolah-olah sedang menyanyikan sebuah lagu. Raungan naga itu penuh dengan kemuliaan dan penghinaan. Luan berdiri di pantai dan mendonga untuk menyaksikan pemandangan ini. Dia menyaksikan sosok naga kuning kedelapan perlahan menghilang dan akhirnya menghilang di langit. Raungan naga juga berhenti total. Luan menarik napas dalam-dalam. Dia yang telah melihat semua ini dengan matanya sendiri, merasa sangat berat di hatinya. Pada titik ini, empat naga langit telah benar-benar menghilang dari dunia ini. Tanpa diragukan lagi, empat naga langit pasti merupakan eksistensi yang sangat kuat di masa lalu. Kekuatan mereka berada di urutan kedua setelah Kaisar Megalosaurus berdiri di atas semua binatang buas. Namun, meski dengan kekuatan seperti itu, mereka tidak bisa lepas dari nasib menghilang dan mati pada akhirnya, apalagi semua makhluk hidup. Luan menarik napas dalam-dalam dan tidak membiarkan dirinya berpikir terlalu banyak. Dia tidak pernah menjadi orang yang sentimental. Daripada berpikir, lebih baik melakukan sesuatu untuk mengubah kenyataan. Dia sangat khawatir dengan keberadaan Pangeran Ki. Setelah beberapa saat, dia memulihkan sebagian kekuatannya dan segera membuka susunan teleportasi untuk pergi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Laut selatan ekstrim, Pulau Macan Langit. Di sebuah gua di tengah gunung, susunan teleportasi terbuka, dan sesosok tubuh keluar. Itu adalah Luan. Namun, Luan menemukan bahwa tempat ini kosong. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Pangeran Ki. Setelah menunggu beberapa saat, Pangeran Ki masih belum muncul. Hati Luan menjadi semakin berat. Mungkinkah, sesuatu benar-benar terjadi pada Pangeran Ki? Luan mengerutkan kening. Dia membuka susunan teleportasi lagi dan meninggalkan Pulau Sky Tiger. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Delapan benua kuno, kota es dan api. Ini adalah wilayah pribadi istana Tuan Kota. Ruang bawah tanah sangat besar, cukup untuk ditinggali semua orang. Arai teleportasi menghilang. Liu Yi, yang baru saja memberikan perintah berikutnya kepada Su Yunyan, bangkit dan berjalan melalui koridor panjang untuk tiba di sebuah ruangan yang luas. Ini adalah ruang bawah tanah pavilion Luan. Itu juga merupakan tempat di mana Luan berkultivasi. Saat ini, semua orang sedang menunggu di sini, termasuk dua wanita yang bukan anggota keluarga. Suasana hati setiap orang sangat berat. Setelah berhari-hari tanpa kabar apapun, ekspresi semua orang menjadi semakin tidak sedap dipandang. Satu-satunya berita adalah Pangeran Ki baik-baik saja. Pangeran Ki pernah berkorban untuk Luan. Jika Luan benar-benar mati, Pangeran Ki akan menderita luka yang fatal. Kecuali Luan sudah mati saat dia berada di bawah cahaya kemasan. Itu sebabnya Pangeran Ki tidak sadarkan diri selama 12 jam. Namun, saat suasana hati semua orang sedang sangat rendah, susunan teleportasi biru tiba-tiba muncul. Kemudian, sesosok tubuh terbang dengan cepat dan mendarat dengan mantap di tanah. Ketika para wanita melihat sosok ini, mereka semua langsung berdiri. Luan. 2.308 Para wanita segera mendatangi sisi Luan. Ketika ketiga istri melihat Luan telah kembali, mereka sangat gembira, dan mata mereka langsung memerah. Melihat ekspresi khawatir semua orang, Luan merasa sangat bersalah dan buru-buru menghibur mereka. Jangan khawatir, saya baik-baik saja. Setelah itu, Luan melihat Pangeran Ki di samping dan menghela napas lega. Namun, terlihat jelas noda darah di pakaian Pangeran Ki. Ia segera bertanya, Pangeran Ki, bagaimana lukamu? Saya baik-baik saja. Pangeran Ki menggelengkan kepalanya dan berkata, saya punya ramuan, dan Yao juga telah menyembuhkan saya. Saya baik-baik saja sekarang. Luan menghela nafas lega dan berkata, bagus kalau kamu baik-baik saja. Kalau tidak, aku akan merasa bersalah seumur hidupku. Akulah yang bertindak atas inisiatifku sendiri. Aku tidak menyalahkanmu. Pangeran Ki menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana? Kemana kamu pergi? Apakah kamu mendapatkan tulang naga? Aku mendapatkannya. Luan tersenyum dan berkata kepada ketiga istrinya, itu adalah kesalahpahaman sebelumnya. Delapan naga kuning tidak mempersulitku. Sekarang, aku telah mengumpulkan semua tulang naga. Semua orang sangat senang setelah mendengar ini, tetapi ketiga istri tersebut tidak sepenuhnya mempercayai Luan ketika dia mengatakan bahwa mereka tidak mempersulitnya. Saat ini, Yao berkata, karena suamiku telah mengumpulkan semua tulang naga, tentang istriku. Aku tahu. Luan menganggup dan berkata, aku akan pergi ke Klan Fu sekarang. Tunggu aku di sini. Oke, jawab para wanita itu. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Klan Hachiko, wilayah Klan Fu. Array teleportasi menyala di istana teleportasi di luar wilayah Klan Fu. Luan tidak menggunakan susunan teleportasi langsung di dalam istana. Ini dilarang oleh kepala Klan Fu, meskipun dia adalah menantu Klan Fu. Ketika Luan muncul, anggota Klan Fu yang menjaga istana langsung tercengang. Orang ini secara alami mengenali Luan, atau lebih tepatnya, setiap anggota Klan Fu mengenal Luan. Tahun lalu, ketika Luan datang untuk ngelamar, semua orang melihat pertarungan besar itu. Bahkan jika dia berubah menjadi abu, mereka tetap mengenalinya. Pertempuran itu telah membuat banyak orang menerima Luan. Tentu saja banyak juga orang yang masih belum bisa menerimanya. Tapi terlepas dari apakah mereka menerimanya atau tidak, semua orang di Klan Hachiko tahu bahwa Luan adalah suami tuan muda mereka. Ini adalah fakta yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Orang ini tidak berani bersikap kurang ajar sambil menangkupkan tinjunya dan menyapa, Tuan muda Lu. Luan juga menangkupkan tangannya dan berkata, saya datang menemui pemimpin Klan. Tolong beritahu dia. Baik, Tuan Lu, mohon tunggu di sini sebentar. Orang itu berbicara sambil berbalik dan pergi. Benar saja, Luan tidak perlu menunggu lama. Segera, orang itu kembali dan berkata kepada Luan, kepala Klan mengundangmu masuk. Terima kasih banyak, Luan menangkupkan tangannya dan meninggalkan istana untuk memasuki wilayah Klan Fu. Luan memiliki pemahaman tentang tempat ini dan langsung bergegas ke tengah. Namun, penampilannya langsung menarik perhatian semua orang. Semua orang berhenti untuk melihat pria yang muncul lagi setelah setahun. Terakhir kali, orang ini datang untuk menikah dengan Tuan Muda. Dia bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan kali ini. Segera, Luan tiba di luar istana pemimpin Klan. Dia menaiki tangga dan berdiri di luar. Ketika pintu terbuka, Luan terkejut saat mengetahui bahwa tidak hanya pemimpin Klan dan beberapa tetua yang hadir, tetapi bahkan Fuyu pun hadir. Luan langsung sangat gembira. Tidak ada yang bisa membuatnya lebih bahagia selain melihat Fuyu. Penampilan Luan secara alami menarik perhatian semua orang di istana. Fuyang memerintahkan semua orang, kalian semua, pergi. Yu kecil, tetap di belakang. Ya, semua orang patuh dan pergi. Segera, hanya Fuyang dan Fuyu yang tersisa di istana besar itu. Fuyang mengangkat tangannya dan berkata pada Luan, masuk. Luan masuk dan sampai ke tengah istana. Dia juga berada di samping Fuyu. Dia membungkuk pada Fuyang dan berkata, Salam, pemimpin Klan. Ada sedikit keraguan dalam sapaan Luan. Fuyang secara alami menyadarinya dan berkata, Kamu sudah menikah dengan Yu kecil. Kamu tidak perlu memanggilku pemimpin Klan. Kamu bisa memanggilku ayah mertua. Ya, kata Luan. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Kamu bisa datang ke sini lagi setelah kamu menjadi guru surgawi tingkat 9 atau mengumpulkan semua tulang naga. Fuyang berkata dengan acuh tak acuh. Kekuatanmu masih jauh dari cukup. Kuharap kamu tidak melupakan apa yang aku katakan. Junior tidak berani melupakan. Luan segera berkata, Junior telah mengumpulkan semua tulang naga. Begitu kata-kata ini keluar, tubuh Fuyang tiba-tiba bergetar. Fuyu, yang berada di samping Luan, juga menatap ke arah Luan. Mungkinkah kepanikan di hatinya dan penolakan terhadap guru surgawi terkait dengan tulang naga Kaisar Megalosaurus? Fuyang secara bertahap mengerutkan kening. Faktanya, dia selalu ragu Luan telah mengumpulkan semua tulang naga Kaisar. Meskipun dia belum pernah melihat Kaisar Megalosaurus, dia telah mendengar terlalu banyak legenda. Tulang naga dikumpulkan oleh manusia selain naga. Terutama karena ada kontradiksi besar antara naga dan manusia, akankah empat naga langit benar-benar melakukan ini? Fuyang selalu berpikir bahwa empat naga langit memiliki motif tersembunyi. Tetapi dia tidak menyangka Luan benar-benar berhasil. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Fuyang bertanya, apakah kekuatanmu meningkat? Luan sedikit terkejut. Dia tahu apa yang ingin ditanyakan pihak lain. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatanku belum membaik. Sama seperti sebelumnya, hanya tulangku yang menjadi lebih keras. Garis keturunan Kaisar Megalosaurus tidak dihidupkan kembali, dan tidak membawa manfaat apapun bagi Luan. Mungkinkah dia melebih-lebihkan Megalosaurus? Fuyang tidak bertanya apa-apa lagi, tapi dia jelas tidak menyerah memikirkan masalah ini. Dia hanya meminta Luan pergi. Fuyu dan Luan pergi bersama. Keduanya datang ke kediaman Fuyu. Mereka melihat Fuyu tidak senang bisa bersatu kembali. Sebaliknya, dia tampak berwibawa. Apa yang salah? Luan bertanya dengan prihatin, apakah terjadi sesuatu? Tidak. Fuyu menatap Luan dan berkata, aku sedang memikirkan tentang tulang naga di tubuhmu. Tulang naga. Luan memandang Fuyu. Jelas sekali bahwa Fuyu dan pemimpin klan sangat prihatin. Dia bertanya, apakah ada yang salah? Saya tidak tahu untuk saat ini, tapi semuanya tidak sesederhana itu. Fuyu memandang Luan dan berkata, ingat, jangan menyebarkan berita tentang tulang kaisar naga. Tidak hanya manusia, tetapi semua binatang aneh di dunia bermimpi mendapatkan tulang naga. Begitu fakta bahwa Anda memiliki tulang naga terungkap, Anda akan menjadi sasaran kritik publik. Setelah berpikir sejenak, Fuyu berkata, sebaliknya, manusia jangan khawatir. Kamu harus lebih waspada terhadap binatang aneh. Bahkan jangan menyebarkan berita tentang perjanjian hidup dan matimu. Luan terkejut dan berkata dengan canggung, tetapi Pangeran Ki dan Yue Rong sudah mengetahui hal ini. Kalau begitu, mari kita berhenti di sini. Peringatkan mereka untuk tidak menyebarkan berita ini, kata Fuyu serius. Oke, Luan mengangguk setuju. Fuyu menarik napas ringan. Dia jelas lelah. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut menekan titik aku puntur di kepalanya. Dia mengangkat tangannya dan membiarkan lengan baju Fuyu meluncur ke bawah, memperlihatkan separuh lengannya. Tubuh Luan langsung menegang. Dia menatap lengan Fuyu dan melihat bahwa di lengannya yang cantik dan mulus. Sebenarnya ada beberapa bekas luka. Bekas lukanya berwarna merah tua. Jelas sekali bahwa mereka belum sembuh. Hati Luan ada di mulutnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat meraih tangan Fuyu yang lain dan menarik lengan bajunya. Persis sama, ada juga banyak bekas luka berwarna merah tua. Fuyu terluka. Apalagi banyak sekali bekas luka di lengannya. Bagaimana dengan tubuhnya? Mata Luan memerah. Rasa sakit dan amarah di hatinya mencapai puncaknya. Dia segera menatap Fuyu dan bertanya, Apa yang terjadi? Siapa yang menyakitimu? Melihat ekspresi cemas Luan, Fuyu tersenyum tipis dan berkata, Orang yang menyakitiku sudah mati. Jangan khawatir. Meskipun Fuyu berkata demikian, hati Luan tidak rileks sama sekali. Sebaliknya, itu menjadi lebih berat. Dia melihat bekas luka itu, matanya penuh rasa bersalah dan malu. Dia tahu bahwa ini pasti terkait dengan misi yang dijalankan Fuyu. Misinya masih harus dijalankan, tapi dia tidak bisa membantu sama sekali. Aku, sangat ingin membantumu. Luan menatap Fuyu. Suaranya benar-benar keluar dari sela-sela gigi yang terkatuk. Aku tahu. Fuyu tersenyum dan berkata, saya juga tahu bahwa Anda ingin tahu apa yang saya lakukan. Tetapi masalah ini tidak sederhana. Saat ini Anda memang tidak dapat membantu. Namun saya berjanji kepada Anda, ketika Anda menjadi guru surgawi tingkat 9, saya secara pribadi akan memberi tahu Anda semua yang saya ketahui. Saya tidak akan menahan apapun dan tidak akan menyembunyikan apapun. Hati Luan sakit sampai tercekik. Tapi dia hanya bisa mengangguk. Kekuatan. Kekuatannya masih jauh dari cukup. Melihat bekas luka di tubuh Fuyu, setiap bekas luka lebih menyakitkan daripada kematiannya sendiri. Dia mengatupkan giginya. Dia tidak akan membiarkan dirinya bersantai sedikitpun dalam kultivasi berikut. 2309. 8 Benua Kuno, Kota Es dan Api. Setelah Luan kembali ke sini, dia benar-benar tidak beristirahat dan segera membenamkan dirinya dalam kultivasi. Semua orang melihat wajah pucat Luan dan ingin dia beristirahat selama sehari, tapi Luan tidak mendengarkan sama sekali. Wajah Luan sangat berat, dan suasana hatinya sangat sedih. Jelas sekali dia telah menemukan sesuatu di wilayah Klan Fu. Saat malam tiba, ketiga istri itu datang mencari Luan, ingin mencerahkannya, tapi Luan tidak mengatakan apa-apa. Meskipun Luan tidak benar-benar beristirahat, pada levelnya saat ini, berkultivasi tidak ada artinya. Ia hanya bisa bermeditasi dan berusaha memupuk jiwanya. Dalam proses meditasi, tubuhnya pun pulih dan kembali ke kondisi puncaknya. Tidak hanya itu, seluruh tubuh Luan telah berubah menjadi tulang naga raja. Bahkan jika garis keturunan naga disembunyikan dan tidak dapat mengubah garis keturunannya, pertahanan dan kekuatannya telah meningkat satu tingkat lagi. Namun, Luan selalu merasa bahwa setelah mendapatkan semua tulang naga raja, meskipun itu tidak mempengaruhi garis keturunannya, dia sepertinya bisa merasakan garis keturunan yang tersembunyi di dalam tulang naga. Namun, Luan tidak benar-benar mencoba menghubungkannya. Majikannya mengatakan bahwa dia tidak bisa membiarkan hal-hal eksternal mempengaruhi garis keturunannya. Dia tidak akan melupakan hal itu. Dua hari kemudian, Luan, yang sedang berkultivasi, tiba-tiba merasakan aura yang luar biasa datang. Tubuhnya bergetar, dan dia segera membuka matanya. Sebelum dia bisa melakukan apapun, dia melihat Kong Yan bergegas ke kamarnya. Luan, Kong Yan berkata dengan penuh semangat, Yangmu telah keluar dari pengasingan. Seperti yang diharapkan. Aura ini adalah aura unik Yangmu. Luan segera berdiri, berjalan ke sisi Kong Yan dan berkata, Ayo pergi. Segera, semua orang berkumpul di ruang terbesar di bawah tanah. Saat Luan tiba, semua orang sudah ada di sana. Yangmu dikelilingi oleh semua orang. Ketika dia melihat Luan, dia menunjukkan senyuman yang sangat bahagia. Luan dengan cepat berjalan ke tengah kerumunan dan merasakan aura Yangmu dari jarak dekat. Meskipun aura ini tidak stabil, ini adalah situasi yang akan terjadi ketika seseorang baru saja menerobos. Menilai dari kekuatan auranya, dia jelas merupakan seorang guru surgawi tingkat 8 sejati. Dia bahkan lebih kuat dari kebanyakan orang yang baru saja menembus level 8. Selamat, Anda telah menjadi guru surgawi tingkat 8. Luan sangat senang dan berkata, Mengapa kita tidak merayakannya hari ini? Yangmu menganggup dengan penuh semangat. Dia, yang telah berkultivasi sangat keras selama ini, sangat ingin melemparkan dirinya ke pelukan Luan. Namun, semua orang ada di sini, jadi dia tidak berani melakukannya. Di bawah instruksi Liu Yi, sebuah pesta segera disiapkan. Semua orang duduk mengelilingi meja. Tentu saja, Yu Erong juga hadir. Yu Erong selalu ada di sini untuk melindungi semua orang. Meskipun dia kuat, dia sangat dekat dengan orang lain. Dalam 10 hari ini, semua orang menjadi sangat akrab satu sama lain. Di jamuan makan, semua orang memberi selamat kepada Yangmu satu demi satu. Yang paling bahagia pastilah si cantik Yang. Dia lebih bahagia dari siapapun melihat putrinya tumbuh hingga tahap ini. Adik perempuanmu adalah orang keempat dalam keluarga yang menjadi guru surgawi tingkat delapan. Liu Lan memandang Yangmu dan berkata, saya juga harus bekerja lebih keras untuk berkultivasi. Semua orang memandang Liu Lan. Empat dari tujuh wanita keluarga Lu telah menjadi guru surgawi tingkat delapan. Liu Lan, Kong Yan, dan Suang Er yang tersisa bukanlah guru surgawi tingkat delapan. Namun, sejujurnya, tiga orang yang tersisa akan mengalami kesulitan. Tak perlu dikatakan lagi, Yao tidak menerima warisan apapun. Dia adalah orang paling berbakat di Sengoku dalam 10 ribu tahun. Bahkan Fuyu menaruh harapan besar padanya. Masa depannya tidak terbatas. Warisan kecantikan yang berasal dari pendiri sekte Kota Ungu. Menjadi guru surgawi tingkat delapan adalah hal yang biasa. Apalagi dia punya peluang besar untuk melangkah lebih jauh. Warisan Liu Yi adalah warisan terbaik yang diberikan secara pribadi oleh Fuyu. Itu juga datang dari guru surgawi tingkat sembilan yang kuat. Seperti Beauty Yang, dia memiliki peluang besar. Yangmu juga menerima warisan guru surgawi tingkat sembilan. Meskipun dia tidak sebaik si cantik Yang dan Liu Yi, wajar baginya untuk menjadi guru surgawi tingkat delapan. Demikian pula, dia juga memiliki peluang tertentu untuk menjadi guru surgawi tingkat sembilan. Adapun tiga sisanya, mereka tidak menerima warisan dari guru surgawi tingkat sembilan. Kong Yan seharusnya menerima warisan dari guru surgawi tingkat delapan. Meskipun warisan Suang R dipilih dengan cermat dari sumber daya persatuan APS, itu juga merupakan warisan guru surgawi tingkat delapan. Adapun Liu Lan, sayang sekali dia menerima warisan terlalu dini. Saat itu, kekuatan Luan juga sangat rendah. Dilihat dari keadaan saat itu, warisan ini sangat berharga. Namun, dari sudut pandang situasi saat ini, keadaannya sangat buruk. Warisan Liu Lan paling banyak merupakan warisan tingkat menengah di antara guru surgawi tingkat delapan. Bahkan mungkin saja itu adalah warisan dari guru surgawi tingkat tujuh. Garis keturunan hanya bisa diubah satu kali. Oleh karena itu, warisan hanya dapat diterima satu kali saja. Yangmu, sebagai penguasa pulau-pulau es, menjadi guru surgawi tingkat delapan. Liu Lan, sebagai penguasa pulau api, pastilah orang yang paling mendapat tekanan. Semua orang memandang Liu Lan dengan sedikit sakit hati. Meskipun Liu Lan memiliki senyuman di wajahnya, sentuhan kesedihan di mata indahnya sulit disembunyikan. Luan juga memperhatikan suasana hati Liu Lan. Setelah berpikir sejenak, dia masih berbicara. Tidak apa-apa. Luan berkata, apakah itu kamu, Yan Mei, atau Suang Er, kalian semua mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi guru surgawi tingkat delapan, atau bahkan guru surgawi tingkat sembilan. Bahkan jika Luan mengucapkan kata-kata ini, suasana hati ketiga wanita itu sangat tertekan. Setelah menerima warisan, batas budidaya tidak boleh melebihi pewaris aslinya. Ini adalah hal yang pasti. Garis keturunannya telah diperbaiki dan tidak dapat diubah. Aku tidak menghiburmu. Luan memandang ketiga wanita itu dan berkata dengan serius, tidak banyak hal yang mutlak di dunia ini. Inilah yang pernah dikatakan tuanku. Mendengar ini, semua orang terkejut. Mereka semua memandang Luan, termasuk ketiga wanita itu. Mengenai guru misterius Luan, semua orang sangat penasaran dan juga sangat hormat. Terutama si cantik Yang, yang telah melihat Tuan Luan bertarung dengan matanya sendiri. Bahkan sekarang, dia tidak mengerti cara yang digunakan saat itu. Menurut dunia sekuler, hanya ada satu roda takdir dalam garis keturunan. Bukankah aku adalah contoh hidup? Luan tersenyum dan berkata dengan serius, kerja keras pasti akan mengubah beberapa hal. Terlebih lagi, saya pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Anda. Mendengar kata-kata Luan, ketiga wanita itu mengangguk penuh semangat. Faktanya, mereka sudah tahu di dalam hati bahwa mereka tidak akan pernah bisa mengejar Luan. Namun, bagaimanapun juga, mereka ingin menjadi lebih kuat. Itu bukan karena kekuatan, tapi untuk bisa berada di sisi Luan lebih lama. Setelah mengobrol sebentar, topik semua orang beralih ke pertemuan aliansi. Luan bertanya pada Liu Yi, bagaimana kabar Sekte Guangyu? Belum ada pergerakan besar apapun. Berbicara tentang masalah ini, Liu Yi juga menjadi serius dan berkata, orang-orang dari klan Bulan yang menetes memberi tahu kami bahwa banyak manusia telah muncul di kota Bulan yang menetes baru-baru ini. Saya khawatir mereka berasal dari Sekte Guangyu. Mereka ingin untuk memastikan apakah kami berada di prefektur Outre atau bahkan melenyapkan kami. Bahkan jika kita tidak dalam bahaya, tindakan Sekte Guangyu berarti mereka benar-benar ingin kita mati. Di sampingnya, Suang R melanjutkan kata-kata Liu Yi dan berkata, empat Sekte dalam aliansi kita telah sangat mengurangi sumber daya mereka. Masing-masing dari mereka menyerahkan setidaknya setengah dari sumber daya dan wilayah mereka. Namun, selama periode komunikasi ini, keempat Sekte tersebut tidak memiliki keluhan apapun. Sebaliknya, mereka menyatakan bahwa mereka akan mendengarkan pengaturan dari Ice Fire Alliance. Luan sedikit mengangguk, Sikap keempat Sekte tersebut tidak mengherankan. Lagi pula, sebelum aliansi, keempat Sekte pasti sudah memikirkan hal ini dan sudah bersiap. Semua orang bertaruh, tetapi orang yang bertaruh berbeda. Kalau ini berlarut-larut, pasti bermanfaat bagi kita, bukan? Luan memandang Liu Yi dan bertanya, semakin banyak waktu yang saya miliki untuk berkultivasi, semakin bermanfaat bagi Kam. Mendengar perkataan Luan, Liu Yi tidak setuju. Sebaliknya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sebelum suami menjadi guru surgawi tingkat sembilan, dia tidak akan memiliki banyak pengaruh dalam perang ini. Itu sama untuk semua orang di klan kami. Kami bahkan tidak bisa bertarung. Jika tidak, jika salah satu dari kami tertangkap, situasi akan kacau balau. Bahkan Sekte Seribu Cahaya pernah mengambil tindakan terhadap saudarimu, apalagi Sekte Guangyu. Sebelum guru surgawi tingkat sembilan muncul di klan, semakin lama hal ini berlangsung, akan semakin berbahaya. Liu Yi berkata dengan serius, jika perang dimulai, setidaknya kita dapat menganalisis niat musuh dari tindakan mereka. Jika musuh tidak berbuat apa-apa, kemungkinan besar mereka akan mengambil tindakan besar. Musuh mempunyai kemampuan ini, tetapi kita tidak. Luan sedikit mengangguk setelah mendengar ini. Dalam aspek ini, dia tidak sebaik Liu Yi, tapi dia tidak akan mempertanyakan pendapat Liu Yi. Dia bertanya, maksudmu kita harus mengambil inisiatif menyerang? Apa yang harus kita lakukan? Semua orang sangat penasaran. Lagipula, musuh tidak bergerak sama sekali. Seperti mereka, mereka semua bersembunyi di wilayah sumber daya. Kecuali mereka menyatakan perang, tidak ada peluang bagi mereka untuk mengambil inisiatif menyerang. Mungkinkah, mereka benar-benar harus memulai perang secara langsung? Liu Yi tentu saja tidak akan melakukan itu. Sederhana sekali, biarkan musuh sibuk dulu. Liu Yi menatap mata semua orang yang bingung dan berkata dengan percaya diri, bukankah musuh ingin menemukan kita dan menyerang kita? Kemudian kami akan mengambil inisiatif untuk menyebarkan berita tersebut. Lebih banyak lebih baik. 2310 Dalam tujuh hari berikutnya, berita menyebar dengan ganas di empat kerajaan besar. Perlu disebutkan bahwa bahkan setelah penataan ulang kam, empat kerajaan besar tidak mengalami banyak masalah. Bagi 31 sekte, mereka membutuhkan tempat untuk mengumpulkan informasi, dan empat kerajaan besar adalah tempat terbaik. Pada dasarnya, empat kerajaan besar tidak memiliki apapun yang diinginkan oleh 31 sekte. Dengan demikian, hingga saat ini, selain saat dunia berada dalam kekacauan dan keluarga kerajaan terbunuh, warga sipil masih dalam keadaan damai. Dalam tujuh hari berikutnya, berita tentang keluarga lu dari persatuan es dan api tersebar di mana-mana. Entah itu desas-desus atau gosip rahasia, berita tentang keberadaan keluarga lu tersebar di mana-mana. Namun, beritanya tidak sama. Sebaliknya, keadaannya sangat berantakan. Ada yang mengatakan bahwa keluarga lu bersembunyi di laut. Beberapa mengatakan bahwa mereka bersembunyi di sekte sekutu. Beberapa mengatakan bahwa mereka bersembunyi di sekte yin yang ilahi. Beberapa mengatakan bahwa mereka bersembunyi di suatu gunung atau hutan terpencil. Pada saat yang sama, beberapa orang mengatakan bahwa keluarga lu berada di prefektur Autre. Ada yang mengatakan bahwa keluarga lu belum pernah ke kota es dan api. Tentu saja, sebagian dari berita palsu tersebut disebarkan oleh persatuan es dan api. Namun, sebagian besar dibuat oleh warga sipil yang menganggapnya lucu. Ada yang mengatakan bahwa keluarga lu ada di kampung halamannya. Bahkan namanya pun terdengar aneh. Berita itu menyebar ke mana-mana, yang sangat menyakitkan bagi mata-mata sekte tersebut. Mereka harus mengumpulkan segala jenis berita dan melaporkannya secara akurat. Setelah melaporkannya, sekte tersebut akan mengirim orang untuk memeriksa dan memverifikasi keaslian setiap berita. Dengan banyaknya berita yang tersebar di mana-mana, bisa dibayangkan betapa besarnya pekerjaan yang dilakukan. Terlebih lagi, mereka tidak bisa hanya melihatnya saja. Mereka harus meninggalkan seseorang untuk mengawasi berita untuk sementara waktu. Jadi, semua sekte harus mengeluarkan banyak energi. Bagaimanapun, semua sekte ingin tahu di mana keluarga lu berada, apalagi sekte Guangyu, yang telah menyatakan perang terhadap mereka. Dalam tujuh hari terakhir, keempat sekte harus memeriksa berita satu per satu. Mereka harus mengirimkan banyak sesepuh. Untuk mempertahankan jumlah sesepuh, mereka harus mengirimkan murid untuk menjalankan misi. Namun hingga kini, mereka belum menemukan apapun. Semuanya hanya rumor. Delapan benua kuno, markas besar sekte Guangyu. Ledakan. Wajah Su Kuming meringis. Dia membanting meja. Cahaya mematikan muncul di matanya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Lirik. Mereka baru saja mengirimkan kembali pesan yang mengonfirmasi bahwa berita tentang klan Lu di kota Es dan Api adalah salah. Persatuan Es dan Api terkutuk sebenarnya mengirim orang untuk mengenakan pakaian yang sangat mirip dengan Luan dan tujuh pakaian wanita untuk berjalan-jalan di kota Es dan Api untuk menyamarkan yang palsu sebagai yang asli. Butuh banyak upaya untuk menentukan kebenaran masalah ini, tetapi pada akhirnya, inilah hasilnya. Untungnya, guru surgawi tingkat 9 mereka tidak bertindak gegabuh. Kalau tidak, kemungkinan besar mereka akan jatuh ke dalam perangkap guru surgawi tingkat 9 milik musuh. Aliansi Api Es, Luan, dan Liu Yi ini lebih licik dari lawan manapun yang pernah dia temui. Di sampingnya, ekspresi tetua inti Liu Tang tidak sedap dipandang, namun dia tetap berkata, Pemimpin Sekte, informasinya terlalu banyak. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tiga klan sekutu juga mengalami sakit kepala dan meminta saran kami. Su Keming menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan amarahnya. Dia memandang Liu Tang dan berkata, Hanya ada dua kemungkinan bagi musuh untuk melakukan ini. Yang pertama adalah mengalihkan perhatian kita, dan yang kedua adalah informasi mereka benar-benar bocor. Oleh karena itu, mereka berusaha menutupinya, itulah sebabnya mereka tiba-tiba membuat keributan besar. Kami tidak bisa menghentikan penyelidikan dengan mudah. Setidaknya, kita harus bertahan untuk sementara waktu. Karena musuh ingin kita sibuk, kita tidak bisa membiarkan mereka menonton pertunjukan dengan tenang. Liu Tang tertegun dan bertanya, Pemimpin Sekte, maksudmu? Kita harus menyerang aliansi APS terlebih dahulu. Ya, kita harus menyerang dulu. Tapi kenapa kita harus menyerang Ice Fire Alliance? Su Keming mencibir dan berkata, Karena Ice Fire Alliance telah bersekutu dengan klan lain, efeknya akan sama tidak peduli siapa yang kita serang. Aliansi APS memiliki perlindungan susunan, jadi sulit menemukan kekurangan jika mereka menyembunyikan diri. Namun, empat klan lainnya tidak begitu berhati-hati. Kemudian, Su Keming memandang Liu Tang dan berkata, Saya ingat sesuatu terjadi pada Li Qingyue, penatua inti dari Sekte Bulan Bunga, kan? Liu Tang tertegun dan segera menyadari apa yang dibicarakan oleh pemimpin Sekte. Ia berkata, Sesuatu telah terjadi, dan peristiwa itu sangat besar pada saat itu. Bahkan pemimpin Sekte Bulan Bunga, Li Tang, pun merasa khawatir. Itu bagus. Su Keming berkata, Semua guru surgawi tingkat 9 akan membersihkan diri mereka dari segalanya, tetapi guru surgawi tingkat 8 tidak memiliki kemampuan ini. Anda tahu apa yang harus dilakukan? Ia, Liu Tang segera berkata, Saya akan segera melakukannya. Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah. Pada saat yang sama, di daerah terpencil di delapan benua kuno. Ini adalah padang rumput yang terletak di perbatasan sebuah negara kecil. Namun, meski disebut padang rumput, rumput di sini tidak subur. Oleh karena itu, tidak ada pengembara yang tinggal di sini. Di tempat seperti itu, di samping sungai di dalam hutan, terdapat beberapa rumah kayu. Sulit membayangkan orang seperti apa yang akan tinggal di sini. Tidak ada pohon buah-buahan di hutan dan tidak ada ikan di sungai. Tidak ada sumber makanan sama sekali. Oleh karena itu, ketika kedua tetua Sekte Guangyu datang ke hutan dan menemukan rumah kayu ini sambil bersembunyi di kegelapan, mata mereka langsung berbinar. Dengan kemunculan rumah kayu tersebut secara tiba-tiba, kemungkinan besar keduanya telah memperoleh informasi yang benar dan menemukan tempat yang tepat. Selama mereka melapor kembali, mereka akan menerima hadiah besar. Keduanya masih rasional. Mereka tidak gegabuh mendekati rumah kayu tersebut. Sebaliknya, mereka mengirim seseorang kembali untuk melapor dan memanggil lebih banyak orang. Namun, saat mereka hendak bergerak, tiba-tiba sebuah aura muncul di belakang mereka berdua, menyebabkan tubuh mereka bergetar. Keduanya buru-buru menoleh untuk melihat ke belakang. Muncul di depan mereka adalah target dari semua sekte, Luan. Target yang sudah lama mereka cari ada tepat di depan mereka. Namun, keduanya tidak merasakan kegembiraan apapun. Sebaliknya, wajah mereka menjadi pucat dan mereka sangat ketakutan hingga hampir pingsan. Keduanya masing-masing berada di tahap tengah dan akhir dari level ke-8. Meskipun Luan sendirian, mereka telah mendengar bahwa Luan telah mengalahkan tetua inti dari sekte ilahi Yin Yang, Chu Yan. Bagaimana mereka berdua bisa menjadi lawannya? Berlari. Keduanya segera berlari. Pada saat yang sama, mereka mengedarkan seluruh energi di tubuh mereka. Cincin di tangan mereka menyala saat mereka bersiap melepaskan racun. Namun, bagaimana Luan bisa membiarkan mereka kabur? Untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat dan menghindari masalah yang tidak perlu, mata Luan langsung memerah. Aura kematian menyapu dan menyelimuti mereka berdua. Merasakan aura kematian dalam jarak yang begitu dekat, ditambah dengan kenyataan bahwa mereka sudah ketakutan setengah mati, keduanya kehilangan momentum dalam sekejap. Tubuh mereka gemetar dan kekuatan serta kecepatan mereka menurun drastis. Kemudian, Luan mulai bergerak. Pada jarak sedekat itu, keduanya tidak punya kesempatan untuk membalas. Dalam situasi di mana mereka berdua tidak berdaya, Luan menamparkan mereka masing-masing dengan telapak tangannya. Udara dingin langsung masuk ke tubuh mereka, membekukan pembuluh darah mereka. Segera, keduanya kehilangan kekuatan dan jatuh ke tanah, menggigil. Tubuh mereka tertutup es. Bagi Luan, menghadapi lawan dengan level yang sama selain klan Hachiko itu terlalu mudah. Keduanya tidak mati, Luan juga tidak berniat membunuh mereka. Bagaimanapun, dia dapat memperoleh banyak informasi dari mereka. Setelah menangani mereka, Yao berjalan dari samping. Udara dingin di sekitarnya tidak mempengaruhinya sama sekali. Dia berkata dengan lembut, ayo kembali. N, Luan mengangguk. Bukan hanya Luan, masih banyak orang lain yang melakukan hal serupa di hari ini. Tapi hanya pada hari ini, kalau-kalau sekte Guangyu mengetahuinya dan mengirimkan ahlinya. Selanjutnya, Ice Fire Union memilih untuk mengambil tindakan di tempat yang sangat terpencil. Dengan cara ini, sekte biasa tidak akan berusaha mengirim orang ke tempat seperti itu. Hanya sekte Guangyu yang telah menyatakan perang yang akan melakukan hal tersebut. Dalam waktu singkat, Ice Fire Union telah menangkap lebih dari 30 orang dari 4 sekte. Kebanyakan dari mereka adalah Master Surgawi level 8, sedangkan sisanya adalah Master Surgawi level 7. Saat diinterogasi, orang-orang ini memberikan banyak informasi tentang 4 sekte. Meskipun tidak ada informasi inti apapun, itu masih sangat berharga bagi Ice Fire Union. Dari situ mereka bisa menyimpulkan banyak hal. Pada saat ini, orang-orang klan Lu sedang duduk dalam pertemuan bawah tanah untuk membahas cara menghadapi musuh. Kong Yan memberikan sarannya. Kita tidak bisa mengambil tindakan terhadap Master Surgawi level 9, kita juga tidak bisa mengambil tindakan terhadap para tetua inti. Namun, kita bisa mengambil tindakan terhadap orang-orang yang berhubungan dengan para tetua inti. Kong Yan berkata dengan serius. Dengan cara ini, kita bisa memaksa musuh jatuh ke dalam kekacauan dan mencari peluang. Liu Yi memandang Kong Yan. Tidak ada rasa bersalah di matanya. Sebaliknya, ada sedikit apresiasi. Dalam perang, kamu yang mati atau aku yang mati. Bahkan hidup dan mati tidak penting. Tidak ada gunanya membicarakan terlalu banyak tentang moralitas. Bagaimanapun, Kong Yan pernah tinggal di dunia bawah tanah sebelumnya. Dia memahami hal ini dengan lebih jelas. Namun, Liu Yi menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Kong Yan, ingat, alasan mengapa orang jahat lebih kuat adalah karena keuntungan mereka terlalu rendah. Mereka tidak terlalu peduli pada berbagai hal. Bahkan jika kita benar-benar menangkap orang-orang yang relevan, mereka bisa saja menyerah. Sebaliknya, kita justru akan menyianyiakan usaha kita. Karena itulah saya memberitahu keempat sekte pada hari deklarasi perang. Saya mengatakan kepada mereka untuk menangani urusan mereka sendiri agar tidak ketahuan oleh orang lain. Saat dia berbicara, Liu Yi berhenti. Dia sedikit mengernyit dan berkata, saya harap mereka menganggap ini serius dan tidak mendapat masalah.